Memang, jantung Raja Yu berdebar kencang. Dia tahu bahwa tindakan ayahnya telah membuat Kin Feiyang merasa jijik. Raja Yu menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Itu bisa dimengerti. Terima kasih, kata Kin Feiyang. Raja Yu melanjutkan, terus terang saja, bahkan aku tidak terbiasa dengan hal itu. Hem, Kin Feiyang terkejut. Ayah dulunya baik dan masuk akal, tapi mengapa sekarang dia menjadi tidak masuk akal? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dialaminya selama pertarungan dengan Dewa Naga hingga membuatnya menjadi seperti ini. Raja Yu mendesah. Baik dan masuk akal. Wajar. Kin Feiyang tercengang. Kata-kata itu tampaknya tidak ada hubungannya dengan lelaki tua berwarna merah darah itu. Bajingan kecil, kau benar-benar minta dipukuli. Apakah kau pikir aku takut padamu? Saat ini, dua raungan marah terdengar. Segera setelah. Gelombang energi pertempuran bisa dirasakan. Kin Feiyang dan Raja Yu mendongat dan tersenyum pahit. Benar saja, lelaki tua dan lelaki muda itu masih berkelahi. Mungkin karena dia ditekan selama bertahun-tahun, kepribadiannya berubah drastis. Kin Feiyang bergumam dan menatap Raja Yu. Ada pertanyaan lain. Hem, Raja Yu curiga. Saat kita berada di lembah, ayahmu berkata bahwa kita tidak akan bisa membunuh semua boneka darah di lembah jatuh meskipun kita diberi waktu seribu tahun. Saya berpikir, apakah dia melebih-lebihkan atau memang ini benar? Kin Feiyang mengerutkan kening. Apakah ini sangat penting? Raja Anda bertanya. Saya berpikir, jika kita tidak bisa membunuh mereka semua dalam waktu seribu tahun, maka pasti ada begitu banyak boneka darah sehingga seluruh lembah jatuh tidak dapat menampung mereka. Tidak apa-apa kalau dia melebih-lebihkan. Tapi kalau itu benar, lalu di mana boneka darah ini? Mengapa ada begitu banyak boneka darah? Senior, kamu harus tahu bahwa lembah jatuh adalah area terlarang terbesar di neraka Raja Neter. Orang-orang sepertimu dari ras iblis darah tidak akan masuk. Binatang buas di neraka Raja Neter pastilah sama. Secara logika, seharusnya tidak ada begitu banyak boneka darah. Kata Kin Feiyang. Bagaimana dengan ini? Jika aku punya waktu, aku akan bertanya kepada ayahku dan kemudian memberitahumu. Kata Yu Wang. Baiklah. Kin Feiyang mengangguk. Kalau begitu, ayo kita pergi. Siapa tahu, kita mungkin beruntung dan memperoleh beberapa benda suci yang menantang surga kali ini. Yu Wang berkata sambil tersenyum. Sebenarnya saya sudah sangat puas, tapi kalau ditambah lagi akan lebih baik lagi. Kin Feiyang tersenyum. Termasuk kotak logam yang diberikan Raja Yu, kini dia mempunyai tiga kotak logam tersegel padanya. Dengan kata lain, tiga artefak ilahi yang menantang surga. Termasuk menara iblis darah, perjalanan ke neraka Raja Neter bersama orang gila ini setara dengan mendapatkan empat artefak dewa yang menantang surga. Bahkan para naga belum pernah mendapatkan panen sebesar ini sebelumnya. Lagi pula. Busur Dewa Matahari Terbenam adalah salah satu dari sepuluh artefak dewa agung yang diperoleh para naga setelah memasukinya beberapa kali. Hal yang paling penting adalah. Dia juga berhasil menaklukkan kaisar binatang, Wang Ming, dan Yang Li. Satu kaisar dan dua kaisar ilahi. Apa yang bisa lebih berharga dari ini? Selanjutnya, dia juga telah menyusun rencana untuk menghadapi Yezong. Jadi, bahkan jika mereka meninggalkan neraka Raja Neter sekarang, mereka tetap akan pulang dengan hasil panen yang melimpah. Waktu berlalu dengan cepat. Di malam hari. Setelah seharian mencari, seluruh lembah jatuh hampir terbalik. Qin Fei Yang dan Yu Wang juga memperoleh banyak keuntungan. Lebih dari 100 artefak dewa tingkat tertinggi. Lebih dari 80 seni ilahi tingkat tertinggi. Totalnya ada sekitar 5 hingga 6 ribu seni dewa legendaris dan puncak serta artefak dewa. Meskipun mereka tidak menemukan benda suci yang menentang surga, seni suci dan artefak suci ini pasti akan menyebabkan pertumpahan darah di prefektur ilahi. Lagipula, bahkan di prefektur ilahi, seni ilahi dan artefak ilahi tingkat tertinggi sangatlah langka. Ledakan Ketika Qin Fei Yang, Yu Wang, dan 10 panglima besar kembali ke area pusat lembah jatuh, tempat menara iblis darah awalnya berada, mereka mendapati bahwa si orang gila dan lelaki tua berpakaian merah darah masih bertarung. Orang gila itu sudah dalam keadaan menyedihkan dengan memar di seluruh wajahnya. Meskipun lelaki tua berpakaian merah darah itu dalam wujud jiwa dan tidak mengalami luka fisik apapun, tubuh jiwanya jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Jelas sekali. Dia pun tidak memperoleh keuntungan apapun. Tentu saja. Ini juga berkat pembatasan raka Raja Neter. Kalau saja tidak ada batasan, indra kedewaan lelaki tua berpakaian merah darah itu sudah cukup untuk membunuh orang gila itu dengan kultivasi alam abadi yang sudah sempurna. Bajingan kecil, hari ini kita akan bertarung sampai mati. Aku akan menemanimu sampai akhir. Bahkan ketika Kinfei yang dan yang lainnya kembali, keduanya tampaknya tidak punya niat untuk berhenti. Tuan Yuwang, apa yang harus kita lakukan? Sepuluh panglima besar menatap keduanya dengan bingung. Jangan khawatirkan mereka, biarkan mereka bertarung sepuasnya. Yuwang melambaikan tangannya, sedikit kesal. Sepuluh panglima besar saling berpandangan tak berdaya. Pria tua berpakaian merah darah itu adalah ayah Yuwang dan pemimpin generasi setan darah sebelumnya, jadi mereka tentu saja tidak berani menegurnya. Adapun si orang gila, setelah sekian lama bersama, mereka sangat mengenalnya. Jika mereka membujuknya, mereka mungkin malah akan dipukuli. Jadi, lebih baik tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Bagaimana panennya? Yuwang memandang sepuluh panglima besar dan bertanya. Sejujurnya, ini pertama kalinya kami melihat begitu banyak benda suci. Dengan itu, sepuluh panglima besar mengeluarkan benda-benda suci yang telah mereka jarah sepanjang hari. Segera, artefak ilahi dan kepingan giok ditumpuk di depan Qinfei yang dan Yuwang seperti gunung kecil. Sangat banyak. Bahkan Yuwang pun tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang saat ini. Setidaknya ada 30 hingga 40 ribu artefak ilahi dan kepingan giok. Di antara semuanya, yang paling menarik perhatian adalah tiga kotak besi. Di antara tiga kotak besi, dua di antaranya panjangnya lebih dari satu meter dan lebar satu kaki, seluruhnya hitam. Kotak besi lainnya hanya seukuran telapak tangan orang dewasa. Dan ketiga kotak besi ini semuanya memiliki aura segel. Jelas sekali. Ini adalah dua artefak ilahi yang menantang surga dan sebuah seni ilahi yang menantang surga. Ada tiga lagi. Qinfei yang menatap ketiga kotak besi itu, mengepalkan tinjunya, kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Yuwang tersenyum dan berkata, Saudara Qin, ini semua milikmu. Apa? Qinfei yang tercengang. Sepuluh panglima besar juga menatap Yuwang dengan kaget. Sebenarnya, mereka sudah menduga bahwa Yuwang pasti akan memberikan sebagian kepada Qinfei yang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan memberikan semuanya kepada Qinfei yang. Apakah kamu bodoh? Saat ini. Orang tua berwarna merah darah itu meraung, melempar si gila ke samping, lalu terbang sambil berteriak, Kamu memberikan semuanya kepadanya, betapa murah hatinya kamu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu boros sepertimu. Itu bukan urusanmu. Ras iblis darah saat ini diperintah oleh Raja Hantu. Kenapa kau menyela, orang tua? Tersesatlah sejauh yang kau bisa. Orang gila juga terbang. Lelaki tua bersemu merah darah itu berkata dengan marah, Enyahlah, aku sedang tidak ingin main-main denganmu sekarang. Aku juga sedang tidak ingin main-main denganmu. Orang gila itu menyentuh hidungnya yang merah dan bengkak, meringis kesakitan. Ayah, suku iblis darah kita tidak kekurangan seni ilahi tertinggi dan legendaris serta artefak ilahi. Dan artefak ilahi yang menentang surga bahkan lebih tidak berguna lagi. Jadi tidak ada gunanya kita menyimpan barang-barang ini. Mengapa kita tidak memberikannya kepada saudara Kin dan yang lainnya? Saat tiba saatnya menghadapi naga, peluang kita untuk menang akan lebih tinggi. Yu Wang berkata dengan sabar. Tidak. Sekalipun kita menyimpannya sebagai kayu bakar, kita tidak bisa membiarkan orang luar memilikinya. Orang tua berwarna merah darah itu menggelengkan kepalanya, sikapnya sangat tegas. Patriark tua, pikiranmu seperti berdiri di lubang kakus. Orang gila itu mengerutu. Diam, siapa kamu yang berani bicara? Orang tua berwarna merah darah itu langsung mengerutkan kening. Orang gila itu mengecilkan lehernya dan tidak berani berbicara lagi. Yu Wang berkata, Ayah, bagaimana jika saya bersikeras memberikannya kepada saudara Kin dan yang lainnya? Kalau begitu, kami akan memutuskan hubungan kami sebagai ayah dan anak. Orang tua berwarna merah darah itu berteriak. Oke. Yu Wang langsung marah. Dia menatap Kin Feiyang dan berkata, Kamu tidak perlu bersikap sopan, ambil saja semuanya. Ini. Kin Feiyang sedikit ragu-ragu. Dia tidak tega melihat mereka memutuskan hubungan mereka sebagai ayah dan anak, kan? Tidak apa-apa. Saat ini, aku yang memimpin suku setan darah. Kata Yu Wang. Kau ingin memberontak. Orang tua berwarna merah darah itu sangat marah. Ya. Ya, saya ingin memberontak. Apakah kamu masih ingat situasi saat kamu dirasuki oleh lunatik di menara iblis darah? Saat itu aku berkata jika kau ingin memilikinya, aku akan menghancurkan diriku sendiri di depanmu. Tetapi bagaimana kamu menjawabku? Jika kau ingin menghancurkan dirimu sendiri, maka lakukanlah. Aku akan berpura-pura tidak memiliki anak sepertimu. Tahukah kamu betapa sedihnya aku mendengar kalimat ini? Dan sekarang, kau benar-benar mengatakan bahwa kau ingin memutuskan hubungan kita sebagai ayah dan anak. Apakah ini sesuatu yang seharusnya anda, sebagai seorang ayah, katakan. Aku bukan anak kecil lagi. Aku adalah kepala suku blut di Menteri B saat ini. Saya juga punya sifat pemarah. Sekalipun itu kamu, kamu tetap harus mendengarkan aku, ketua klan. Lagi pula, menurutmu mengapa aku melakukan ini? Semuanya untukmu. Kau merasuki lunatik dua kali dan hampir menghancurkan jiwa ilahi saudara kin. Jika bukan karena aku, apakah kau pikir lunatik dan saudara kin akan membiarkanmu pergi? Aku berterima kasih kepada mereka karena tidak membunuhmu. Kau mengerti? Yu Wang berkata dengan marah. Perkataan tersebut dapat dikatakan sebagai pembangkangan yang sesungguhnya. Namun, pria tua merah darah itu terdiam tiba-tiba. Menatap Yu Wang, tatapannya tampak berubah. Lakukan apa yang kamu mau. Setelah sekian lama, lelaki tua berwarna merah darah itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tampak kelelahan. Ya, sejak mereka bertemu sampai sekarang, dia masih memperlakukan Yu Wang seperti anak kecil. Wajar bagi seorang anak untuk mendengarkan ayahnya. Namun saat dia mendengar kata-kata raja hantu, dia tiba-tiba tercerahkan. Anak ini telah tumbuh dewasa. Dan dia sudah menjadi pemimpin baru suku setan darah. Sekarang, dia memiliki pendapatnya sendiri dan martabat yang tidak dapat diganggu-gugat. Waktu telah berubah. Orang-orang pun akan berubah karenanya. Bagi suku iblis darah saat ini, dia, sang mantan pemimpin, tidak lagi punya banyak urusan di dalamnya. Saudara Qin, terima saja. Kalau tidak, aku akan benar-benar berselisih denganmu. Yu Wang berkata dengan wajah serius. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia membungkuk dan berkata, Terima kasih, senior. Sejujurnya, dia sungguh menginginkan teknik dewa dan artefak dewa ini. Karena artefak dewa ini tidak hanya dapat memperkuat orang-orang di sekitarnya, seperti Zhao Tai Lai, Willow Tree, Yu Wang, dan binatang buas lainnya, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan dunia kura-kura hitam beberapa tingkat. Setelah Qin Fei yang menyimpan semua artefak dewa, orang gila itu tersenyum bangga. Dia menatap lelaki tua berwarna merah darah itu dan menghiburnya, Orang tua, sekarang ini dunia anak muda. Mengapa kamu, seorang lelaki tua, begitu khawatir? Sebaiknya kau nikmati saja masa tuamu. Apa maksudmu? Apakah kamu mengutukku? Lelaki tua berwarna merah darah itu melotot. Menyumpahi. Kamu tidak bisa secara acak menumbuhkan kebencian terhadapku. Bagaimana jika Raja Hantu mempercayaiku dan mengira aku mengutukmu? Bagaimana jika dia menginginkan nyawaku? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tidak mudah bagimu untuk mendapatkan kembali kebebasanmu. Jangan main-main. Kata orang gila. Terima kasih atas perhatian Anda. Orang tua berwarna merah darah itu menggertakkan giginya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Sebagai junior, wajar saja jika aku peduli pada senior sepertimu. Si gila tertawa kecil. Mulut lelaki tua merah darah itu berkedut. Melihat wajah sombong si gila, dia benar-benar ingin menamparnya. 2702. Melihat mereka berdua hendak bertarung lagi, Kinfei yang segera terbatuk dan menatap Raja Yu. Em, Raja Senior Yu, karena masalah ini sudah selesai, ayo kita kembali. Baiklah-baiklah. Raja Yu juga mengerti apa yang dimaksud Kinfei yang... Dia melirik lembah jatuh dan berteriak, ayo pergi. Suara mendesing. Pada saat itu, kelompok itu terbang ke langit dan menghilang di Cakrawala secepat kilat. Melihat ini, Frenzy dan lelaki tua berpakaian merah darah itu mendengus satu sama lain pada saat yang sama. Mereka juga terbang ke langit dan mengejar kelompok itu. Perjalanan pulang sangat lancar. Lagi pula, dengan Raja Yu dan 10 Panglima di sekitarnya, siapakah yang berani menghalangi jalan? Raja Yu, Panglima, Saudara Kin, kau kembali. Ketika Kinfei yang dan kelompoknya mendarat di dataran, perahu darah dan unikon yang duduk bersila di dataran segera bangkit untuk menyambut mereka. Ya, Raja Yu menganggup dan mengeluarkan kota kuno itu. Saat Raja Yu melambaikan tangannya, kota kuno itu segera mengembang dan mendarat di tanah dengan suara keras. Perahu darah, apakah terjadi sesuatu di sini selama kurun waktu ini? Sueda bertanya. Tidak. Banyak manusia datang ke sini tetapi mereka langsung melarikan diri saat melihatku dan unikon. Kata perahu darah. Raja Yu bertanya, bagaimana dengan para anggota klan yang pergi mengumpulkan darah? Perahu darah tersenyum dan berkata, mereka pasti tidak akan kembali secepat ini. Ya. Raja Yu menganggup. Ya. Tiba-tiba, perahu darah memperhatikan lelaki tua berpakaian merah darah dan ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Sepertinya meski sudah bertahun-tahun berlalu, masih banyak anggota klan yang mengingatku. Pria tua berpakaian merah darah itu berkata dengan bangga. Anda. Bloodbot sangat terkejut. Apakah ini ilusi? Sueda terbatuk kering dan berkata, dia adalah ketua klan lama kita. Itu benar-benar pemimpin klan lama. Perahu darah itu bergetar dan segera berlutut di kehampaan, berkata dengan hormat, Salam, pemimpin klan tua. Bangun. Pria tua berpakaian merah darah itu mengangkat tangannya. Perahu darah bangkit dan berkata dengan heran, Raja Anda, apa yang terjadi? Bukankah pemimpin klan lama sudah? Ceritanya panjang. Kau bisa bertanya pada anggota klan nanti. Kata Raja Yu. Ya. Perahu darah mengangguk. Saudara Kin, ayo berangkat. Raja Yu tersenyum. Sekelompok orang memasuki kota kuno dan terbang langsung menuju istana. Kota kuno Raja Yu masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Di dalam istana. Ayah, pergilah ke tingkat kedua untuk merekonstruksi tubuhmu. Kata Raja Yu sambil menatap lelaki tua berpakaian merah darah itu. Dia takut matman dan ayahnya akan bertarung lagi. Sekarang tidak sama seperti di Valen Valley. Di lembah kejatuhan, kota kuno Raja Hantu pertama kali berada di tangan Kinfei Yang dan kemudian di tangan Raja Hantu. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana mereka berdua bertarung, mereka tidak akan melibatkan orang-orang di kota kuno. Tapi sekarang, kota kuno Raja Yu terletak di sini. Jika mereka bertarung lagi, orang-orang di kota itu pasti akan terlibat. Sebagai patriark ras iblis darah, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Tidak perlu terburu-buru. Aku sudah lama tidak kembali. Orang tua ini akan jalan-jalan di kota dulu. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar Aula. Apa? Raja Yu mengembuskan nafas. Selama Matman tidak bersama ayahnya, semuanya baik-baik saja. Mengikuti dengan saksama. Raja Yu kemudian menatap ke sepuluh Panglima itu dan berkata sambil tersenyum, kalian semua juga sebaiknya pergi dan beristirahat dengan baik. Baiklah. Ke sepuluh komandan menganggup dan berbalik untuk berjalan keluar Aula satu demi satu. Dengan cara ini, hanya Kinfei Yang, orang Gila, Wang Ming, Yang Li, dan Raja Yu yang tersisa di Aula. Saudara Kin, saudara Gila, masalah di lembah jatuh sudah selesai. Kalian juga telah memperoleh banyak barang legendaris. Seharusnya tidak ada yang lain sekarang, kan? Raja Yu bertanya sambil tersenyum. Kinfei Yang dan si Gila saling memandang dan tersenyum. Menurutku tidak. Kemudian, kalian semua akan tinggal di kota kuno Raja Hantu untuk berkultivasi. Ketika neraka Raja Hantu ditutup, langsung menuju ke Alun-Alun Gadvian. Kata Raja Yu. Baiklah. Kinfei Yang menganggup. Dia bisa mengambil kesempatan itu untuk menerobos ke alam kesempurnaan Agung Sembilan Surga. Tunggu. Orang gila itu tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Raja Yu. Sebelum datang ke neraka Raja Hantu, aku mendengar dari para naga bahwa sepertinya ada warisan kekuatan hukum di sini. Warisan kekuatan hukum. Raja Yu tercengang. Ya. Ini adalah berita yang dirilis oleh naga. Saya yakin banyak ahli tersembunyi datang ke neraka Raja Hantu karena berita ini. Kata orang gila. Raja Yu berkata, saya tahu sedikit tentang pewarisan kekuatan hukum. Benar-benar. Orang gila itu terkejut. Kinfei Yang juga tergoda. Tak perlu dikatakan lagi, Wang Ming dan Mat Man. Mereka selalu mendambakan kekuatan hukum. Itu juga bukan warisan. Tepatnya, ini adalah sebuah ujian. Kata Raja Yu. Sebuah tes. Mereka berempat saling berpandangan, mata mereka penuh keraguan. Ya. Tetapi ujian ini sangat menakutkan. Jika kamu gagal, kamu akan mati. Tetapi jika Anda berhasil dan memiliki pemahaman yang baik, Anda akan dapat memahami kekuatan hukum dengan segera. Jika pemahamanmu buruk, asalkan kamu lulus ujian, ada kemungkinan tertentu kamu akan mampu memahami kekuatan hukum di masa mendatang. Bixue juga memahami hukum pembantaian melalui ujian ini. Kata Raja Yu. Wang Ming mengerutkan kening. Dengan kata lain, ujian ini hanya bisa berhasil dan tidak bisa gagal. Itu benar. Sekali kegagal, bahkan para dewa pun tak akan mampu menyelamatkanmu. Raja Yu mengangguk. Yang Li berkata, bukankah ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawa? Hal ini pada awalnya merupakan pertaruhan dengan nyawa seseorang. Bagaimanapun, kekuatan hukum adalah eksistensi yang melampaui semua kekuatan lainnya. Setiap makhluk hidup ingin memilikinya. Tetapi berapa banyak makhluk hidup yang memahami kekuatan hukum? Jadi, jika Anda ingin memperoleh kekuatan hukum, Anda harus mengambil risiko. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, kan? Raja Yu tersenyum tipis. Itu benar. Wang Ming dan Yang Li mengangguk. Qin Fei Yang bertanya, di mana tempat ini? Hutan para dewa dan setan. Kata Raja Yu. Hutan para dewa dan setan. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya tercengang. Bukankah disinilah pintu keluar menuju neraka? Anda pasti terkejut. Raja Yu berkata sambil tersenyum. Mereka berempat mengangguk. Itu bukan suatu kejutan, melainkan suatu kejutan. Hutan dewa dan iblis memiliki sejarah yang panjang. Konon, hutan dewa dan iblis sudah ada sejak tercipiannya neraka. Lebih-lebih lagi. Sesuai dengan namanya, hutan dewa dan iblis adalah tempat yang penuh bahaya. Bisa dibilang begitu. Hutan dewa dan iblis berkali-kali lebih berbahaya daripada lembah jatuh. Raja Yu berkata dengan suara yang dalam. Berkali-kali. Mereka berempat tercengang. Frenzy mengerutkan kening dan berkata, lalu mengapa kamu mengatakan bahwa lembah jatuh adalah area terlarang terbesar di neraka? Alasan mengapa kami mengatakan bahwa lembah Valen adalah daerah terlarang terbesar adalah karena kekuatan jahat di lembah Valen. Kekuatan jahat ini menghalangi kita untuk masuk dan melihat. Oleh karena itu, kami tidak tahu betapa berbahayanya Valen Valley sebelumnya. Setelah memasuki masa ini, saya menyadari bahwa itu sebenarnya bukan masalah besar. Kata Raja Yu. Begitulah kenyataannya. Mereka berempat tercerahkan. Untuk suatu tempat yang tidak diketahui, wajar saja jika tempat itu didaftarkan sebagai tempat paling berbahaya. Kinfei yang menatap Raja Yu dan bertanya, apakah kamu pernah ke hutan dewa dan iblis? Tentu saja. Hutan dewa dan iblis ribuan kali lebih besar dari lembah jatuh. Bahkan aku pun butuh waktu setahun untuk melintasi seluruh hutan dewa dan iblis. Namun, ada rute aman di hutan dewa dan iblis. Melalui rute ini, seseorang dapat dengan mudah melewati hutan dewa dan iblis dan mencapai alun-alun dewa dan iblis. Di masa lalu, para naga menggunakan rute aman ini untuk melewati hutan dewa dan iblis serta mencapai alun-alun dewa dan iblis. Raja Yu menjelaskan. Jadi begitu. Kinfei yang menganggup menyadari hal itu. Tetapi begitu Anda meninggalkan rute ini, Anda harus bersiap untuk mati. Karena selain rute aman ini, setiap tempat lainnya penuh dengan bahaya. Saya ingat ketika Sueda memasuki hutan dewa dan iblis, butuh lebih dari seribu tahun baginya untuk keluar hidup-hidup. Saat saya keluar, saya tampak ketakutan setengah mati. Butuh waktu lama bagi saya untuk pulih. Sejak saat itu, setiap kali dia mendengar tentang hutan dewa dan iblis, wajahnya akan dipenuhi ketakutan. Jelas sekali. Seribu tahun di hutan dewa dan iblis meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Sue Erdan yang lainnya ingin pergi, tetapi melihat Sueda seperti ini, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit bersalah dan tidak berani mengambil keputusan. Raja Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mereka berempat saling berpandangan. Qin Fei Yang dan Frenzy memiliki beberapa pemahaman tentang karakter Sueda. Dia kuat dan pemberani. Namun, mereka tidak menyangka bahwa orang seperti itu akan begitu takut terhadap hutan dewa dan iblis. Tampaknya hutan dewa dan iblis benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Qin Fei Yang, mengapa tidak? Kita berdua saja yang mengambil risiko. Lagi pula, kita sudah menguasai kekuatan hukum. Tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawa demi kekuatan hukum. Ada pun Wang Ming dan Yang Li. Ini kesempatan yang bagus, kita bisa mencobanya. Frenzy terkekeh dan berkata. Sudut bibir Wang Ming dan Yang Li berkedut. Kedengarannya bagus, tetapi kenyataannya, merekalah yang harus menjelajahi jalan itu terlebih dahulu. Kalian berdua punya kekuatan hukum, tidak perlu bagi kalian untuk mengambil risiko. Karena satu kekuatan hukum saja sudah cukup bagimu untuk mendapatkan manfaat tanpa batas. Selain itu, Anda harus menggunakan hati Anda untuk memahami setiap kekuatan hukum secara menyeluruh. Jika Anda menguasai dua atau tiga kekuatan hukum pada saat yang sama, Anda tentu membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya, ini akan memperlambat kemajuan Anda. Kata Raja Yu. Dia tahu bahwa mereka berdua memiliki kekuatan hukum. Karena dia berada di kota kuno Raja Yu saat Frenzy dan ketua Master Pavilion bertarung, dia mendengar percakapan semua orang. Pada waktu itu, dia juga sangat terkejut. Salah satu dari mereka telah memahami hukum cahaya pada tingkat dewa tertinggi, dan yang lainnya telah memahami hukum pembantaian pada tingkat dewa penguasa. Manusia, abnormal, seperti itu. Kalau dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri dan mendengar dengan telinganya sendiri, dia tidak akan percaya walaupun dia dipukuli sampai mati. Namun, menghadapi bujukan Frenzy dan Raja Yu, Kinfei yang tidak langsung menjawab. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Meskipun apa yang dikatakan Raja Hantu juga benar, bahwa satu jenis kekuatan nomologis lagi akan memerlukan lebih banyak waktu untuk dipahami, namun harus diketahui juga bahwa satu jenis kekuatan nomologis lagi setara dengan memiliki satu kartu truf lagi. Karena pada tahap imperisabel, itu pada dasarnya merupakan tabrakan kekuatan hukum. Tanpa kekuatan hukum, sekalipun Anda berada pada tahap kekal yang sempurna, Anda hanyalah tahap kekal biasa. Prinsipnya sama dengan yang berlaku bagi seniman bela diri dan manusia biasa. Jika tahap abadi dengan kekuatan hukum adalah seniman bela diri yang kuat, maka tahap abadi tanpa kekuatan hukum adalah manusia yang lemah. Keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda. Lebih-lebih lagi, dia punya firasat bahwa kekuatan hukum akan menjadi kunci untuk mengalahkan naga es dan binatang kecil di masa mendatang. 2703. Sepertinya kita tidak bisa membujuknya. Si gila menggelengkan kepalanya. Melihat ekspresi Qin Fei Yang, dia tahu apa yang sedang dipikirkan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melirik si gila, lalu menoleh ke Wang Ming dan si gila, dan bertanya, apakah kalian ingin pergi? Tentu saja. Keduanya mengangguk, tetapi mereka sedikit ragu. Bahaya dan keberuntungan hidup berdampingan. Jika kau mampu memahami kekuatan hukum, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu senjata suci yang menentang surga. Kata Qin Fei Yang. Benar-benar. Keduanya menatap Qin Fei Yang dengan dengan heran. Qin Fei Yang berkata, di tangan orang yang kuat, senjata dewa yang menantang surga dapat melepaskan kekuatan terbesarnya. Baiklah. Mari kita coba. Keduanya saling memandang dan mengangguk pada Qin Fei Yang. Itu benar. Bahaya dan keberuntungan hidup berdampingan. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Jika seseorang tidak bekerja keras, bagaimana ia bisa menjadi lebih kuat? Manusia tidak bisa selalu tinggal di tempat yang sama. Kalau tidak ada perbaikan, lambat laun akan tersingkir. Yang terkuatlah yang bertahan hidup. Itulah logikanya. Aku akan mengasingkan diri dulu. Saat aku berhasil mencapai alam sembilan surga, aku akan berangkat ke hutan dewa dan iblis. Kalian berdua harus menyesuaikan keadaan kalian selama periode waktu ini. Tapi ingat, kamu tidak boleh membuat masalah di kota kuno. Qin Fei Yang memberi instruksi. Ya. Keduanya membungkuk dan menjawab. Qin Fei Yang berkata, Raja Senior Yu, kirim kakak senior gila dan aku ke lantai dua. Oke. Raja Yu menganggup dan mengirim mereka berdua ke lantai dua. Kemudian, dia menatap Wang Ming dan Lunatik dan tersenyum. Lakukan sesukamu. Terima kasih. Wang Ming dan Lunatik menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, mereka berbalik dan berjalan keluar istana, menatap kota kuno itu dengan heran. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, mereka benar-benar akan dapat memasuki kota kuno itu secara terbuka. Sejujurnya, dianggap suatu kehormatan bagi manusia untuk memasuki kota kuno tersebut. Bagaimanapun, kota kuno itu adalah ibu kota ras setan darah. Bahkan naga pun tidak berani ikut campur. Lantai dua. Serigala bermata putih telah menyendiri selama ini. Terlebih lagi, dilihat dari auranya, ia akan menerobos ke alam surga ke-9. Kesadaran sang kaisar binatang juga tergeletak di tanah, diam-diam merekonstruksi tubuh fisiknya. Apakah kamu puas sekarang? Orang bila itu melirik serigala bermata putih dan kaisar binatang sebelum berbalik ke Qin Fei Yang. Hmm. Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Berpura-pura bodoh. Senjata ilahi dan mantra ilahi yang kau peroleh dari lembah jatuh seharusnya cukup untuk kau gunakan seumur hidupmu. Kata orang gila. Oh, ini. Qin Fei Yang tersenyum menyadari hal itu, dan berkata, ini semua berkat senior Yu King. Jika bukan karena kemurahan hatinya, bagaimana kita bisa memperoleh begitu banyak? Salah. Aku harus berterima kasih pada benda tua itu. Orang gila itu melambaikan tangannya. Apa maksudmu? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Pikirkan tentang itu. Jika bukan karena orang tua itu yang mencoba membunuh kita berkali-kali, apakah raja akan merasa bersalah? Itu karena rajamu merasa bersalah sehingga dia memberi kita semua mantra ilahi dan senjata ilahi sebagai kompensasi. Jadi, kalau bukan kita yang berterima kasih padanya, kepada siapa lagi kita harus berterima kasih? Si gila tersenyum licik. Haha. Qin Fei Yang tertawa. Mendengar apa yang dikatakan Matman, tampaknya memang begitulah adanya. Ayo, kita selesaikan dan lihat berapa banyak yang kita dapat. Setelah orang gila selesai berbicara, dia mengeluarkan senjata ilahi dan mantra ilahi dari cincin semestanya. Mantra-mantra ilahi dan senjata-senjata ilahi ini diperoleh dari Valen Fali. Orang gila itu berkata bahwa dia menyimpannya, tetapi sebenarnya dia memilikinya. Sekalipun naga leluhur tidak pergi, mustahil bagi mereka untuk mengambil apapun dari orang gila. Melihat ini, Qin Fei Yang juga mengeluarkan semua barang yang diperolehnya. Kemudian keduanya berjongkok di tanah dan membereskannya. Setelah bekerja selama hampir setengah hari, keduanya akhirnya selesai. Di depan mereka, ada total empat tumpukan. Salah satu tumpukan itu berisi enam kotak besi, yang semuanya memiliki aura segel. Itu benar. Itulah enam mantra ilahi. Mereka mendapat satu di Blood Lake, Raja Anda memberi mereka satu, lalu mereka mendapat satu lagi di Valen Fali. Kemudian, ketika mereka mencari di lembah jatuh, mereka menemukan dua mantra ilahi lagi dan satu mantra ilahi. Dengan kata lain, termasuk menara iblis darah, mereka mendapat total tujuh mantra ilahi. Seandainya saja pemuda itu memberi kita mantra suci yang diambilnya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Dengan cara ini, mereka akan memperoleh total delapan mantra ilahi. Namun sayangnya, itu hanya mimpi. Kalau saja si pemuda tidak berinisiatif memberikannya, mereka tidak akan berani merebutnya. Lagi pula, pemuda itu adalah eksistensi yang menekan naga leluhur dengan kekuatannya sendiri. Tapi secara keseluruhan, pembukaan neraka kali ini lebih besar dari beberapa kali sebelumnya. Karena beberapa kali sebelumnya, para naga hanya mendapat busur ilahi matahari terbenam dan senjata ilahi lainnya, begitu juga dengan mantra ilahi dari pangeran naga. Dan tiga tumpukan yang tersisa. Satu tumpukan berisi senjata ilahi tertinggi dan mantra ilahi. Satu tumpukan berisi senjata ilahi legendaris dan mantra ilahi. Tumpukan lainnya adalah senjata ilahi puncak dan mantra ilahi. Sedangkan untuk mantra ilahi sempurna dan senjata ilahi tertinggi, jumlahnya hanya belasan. Senjata ilahi tertinggi dan mantra ilahi, totalnya 3.600. Senjata ilahi legendaris dan mantra ilahi, totalnya 18.000. Senjata ilahi puncak dan mantra ilahi, totalnya 22.000. Tidak termasuk mantra ilahi sempurna dan senjata ilahi tertinggi. 3.600, ditambah 18.000, ditambah 22.000. Dengan kata lain, kali ini di Valenvali, kita mendapat total 43.600 mantra ilahi. Orang gila itu tertawa. Luar biasa. Kinfei yang tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mendengar angka ini. Ambil saja senjata ilahi tertinggi dan mantra ilahi sebagai contoh, bahkan di Istana Dewanaga, seseorang harus memiliki keberuntungan luar biasa untuk mendapatkannya dari pavilion senjata ilahi dan perbendaharaan mantra ilahi. Dan sekarang, mereka memiliki total 3.600 mantra suci di tangan mereka. Itu hanya tentang menjadi kaya dalam semalam. Jika ini menyebar saat mereka kembali ke tanah suci, bukankah semua orang akan menjadi gila? Aku tak mau mantra suci ini, tapi kita bagi sisanya saja, kau tak keberatan kan? Orang gila itu memandang Kinfei yang dan berkata. Tentu saja tidak. Kinfei yang tersenyum. Jika dia masih keberatan, maka dia tidak layak menjadi manusia. Baiklah, kamu simpan saja untuk saat ini. Saat kita kembali ke tanah suci, kau bisa memberikannya kepada aku. Kata orang gila. Kinfei yang mengangguk, melambaikan tangannya, dan menyimpan semua mantra ilahi. Berikutnya. Keduanya mengeluarkan batu jiwa mereka dan mulai berkultivasi. Untuk menerobos ke alam surga ke-9 sukses besar, mereka perlu memurnikan 400 miliar batu jiwa. Dengan kecepatan mereka saat ini dalam memurnikan batu jiwa, dibutuhkan setidaknya 290 ribu tahun untuk memurnikan 400 miliar batu jiwa. Untungnya. Ada time array di sini. Satu hari adalah 500 tahun, 10 hari adalah 5 ribu tahun, 100 hari adalah 50 ribu tahun. 600 hari adalah 300 ribu tahun. Dengan kata lain. Mereka berdua hanya membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk menerobos ke alam surga ke-9 sukses besar. Orang gila itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Kinfei yang Katakan padaku, bagaimana kita bisa meningkatkan mantra ilahi tertinggi ke tingkat mantra ilahi. Kinfei yang terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Sebenarnya dia juga sudah memikirkan masalah ini. Karena sekarang, hampir semua mantra ilahiyahnya telah ditingkatkan menjadi mantra ilahiyah tertinggi. Dia hanya selangkah lagi dari mantra ilahi. Tetapi ada satu langkah yang tidak dapat ia lewati. Jika kita ingin menjadi lebih kuat, maka kita harus meningkatkan mantra ilahi ini ke tingkat mantra ilahi. Kata orang gila. Dalam, Kinfei yang mengangguk, merenung sejenak, lalu bertanya, Menurutmu, apakah mantra ilahi ini sama dengan mantra ilahi lainnya, yang berhubungan dengan kekuatan hukum? Terkait dengan kekuatan hukum, orang gila itu tertegun. Kita semua tahu tentang mantra ilahi tertinggi, selama Anda memberinya kekuatan hukum, itu dapat ditingkatkan menjadi mantra ilahi. Lalu apakah mantra ilahi tertinggi ini juga harus diberikan kekuatan hukum? Kata Kinfei yang. Pertanyaan ini. Orang gila itu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya, kita harus bertanya kepada orang tua yang sudah tua. Orang tua senior. Kinfei yang bergumam dan tiba-tiba melirik kaisar binatang di sampingnya. Orang gila itu pun memandang kaisar binatang. Kaisar binatang berada di alam abadi kesuksesan besar, jadi dia pasti tahu tentang ini. Uhuk-uhuk. Orang gila itu terbatuk dan terkekeh. Kaisar binatang senior. Senior. Kaisar binatang membuka matanya dan menatap matman dengan curiga. Apakah anak ini demam? Sebenarnya dia memanggilnya senior untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama bersama, baru kali ini ia melihat lelaki kecil gila ini bersikap begitu sopan kepadanya. Apakah peningkatan mantra ilahi tertinggi menjadi mantra ilahi ada hubungannya dengan kekuatan hukum? Kata orang gila. Jadi, ada sesuatu yang ingin anda tanyakan. Kaisar binatang buas tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia begitu sopan, dia pikir dia telah berubah. Peningkatan mantra ilahi tertinggi menjadi mantra ilahi ada hubungannya dengan kekuatan hukum. Sang kaisar binatang merenung sejenak lalu berkata. Cepat beritahu aku. Orang gila mendesak. Sebenarnya ini mirip dengan mantra ilahi. Dengan memadukan kekuatan hukum yang mendalam ke dalam mantra ilahi, mantra ilahi tertinggi secara alami dapat berkembang menjadi mantra ilahi. Ambil saja domen pembantaian Tuan Muda sebagai contoh. Menurut spekulasi pribadiku, itu seharusnya terintegrasi dengan hukum pembantaian yang mendalam. Kata kaisar binatang. Sedalam-dalamnya hukum pembantaian. Kinfei yang tercengang. Tentu saja. Untuk mencapai level domen pembantaian, seseorang harus memiliki ke dalam hukum pembantaian. Orang gila, meskipun hukum pembantaianmu telah mencapai tahap awal, dibandingkan dengan hukum pembantaian yang mendalam. Masih ribuan mil jauhnya. Kata kaisar binatang. Mendalamnya hukum pembantaian. Orang gila itu bergumam. Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat mengesankan. Orang gila itu menoleh ke arah Kinfei yang dan mengerutkan kening. Dari mana kamu mendapatkan formula pembantaian ini? Sungguh luar biasa. Ini. Itu bawaan? Jangan iri. Kinfei yang tersenyum. Omong kosong. Orang gila itu cemberut. Lihat-lihat. Aku mengatakan yang sebenarnya, dan kau masih tidak percaya padaku. Saya sungguh tidak bicara omong kosong. Aku dengar dari orang tuaku bahwa kastil kuno ini ikut bersamaku. Dan formula pembantaian ada di dalam kastil kuno ini. Jika ini bukan bawaan, lalu apa itu? Kata Kinfei yang. Tidak mungkin. Orang gila itu mengerutkan kening. Mantra ilahi yang menantang surga dan mantra ilahi datang bersamaan. Bukankah ini terlalu tak terduga? Jika itu benar, bukankah berarti Kinfei yang berbeda dari orang lain sejak lahir? Kaisar binatang menatap Kinfei yang dalam-dalam dan berkata, Kaisar ini pernah mendengar situasi seperti itu. Hah. Ketika si gila dan Kinfei yang mendengar ini, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak menatap Kaisar binatang. Kaisar binatang memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum tipis, Tentu saja, ini hanya legenda. Kalian bisa mendengarkannya saja dan jangan menganggapnya serius. 2704. Tidak apa-apa. Silakan saja. Kata orang gila itu. Biasanya, situasi seperti itu merupakan reinkarnasi dari sosok yang tak tertandingi. Kata Kaisar binatang. Bereinkarnasi. Kinfei yang dan orang gila itu saling berpandangan. Itu benar. Dikatakan bahwa beberapa tokoh besar akan memasuki siklus reinkarnasi setelah mereka meninggal. Itu juga dikenal sebagai reinkarnasi. Dan setelah reinkarnasi, sahabat terpenting dan terdekat dari kehidupan sebelumnya. Misalnya, senjata dan teknik ilahi. Atau bahkan tunggangan, orang-orang terkasih. Mereka akan menemukan tubuh reinkarnasi dengan cara lain dan menjaganya secara diam-diam. Mereka akan langsung membangkitkan tubuh yang bereinkarnasi dan memulihkan ingatan kehidupan sebelumnya. Kata Kaisar binatang. Ada hal seperti itu. Saya pikir reinkarnasi hanyalah legenda. Orang gila itu bergumam. Kaisar binatang berkata, Sudah kubilang sebelumnya. Itu hanya legenda. Jangan dengarkan. Tapi mendengarmu mengatakan itu. Menurutku itu bukan legenda. Lebih seperti nyata. Orang gila itu berbalik menatap Kinfei yang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi kastil kuno dan formula pembunuh yang menyertainya? Apakah itu nyata? Kaisar binatang buas tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Kinfei yang. Hatinya terguncang. Ini karena situasi Kinfei yang terlalu mirip dengan legenda. Orang gila itu tiba-tiba seperti teringat sesuatu dan berkata dengan tegas, Aku yakin orang ini adalah reinkarnasi dari seorang tokoh yang gagah perkasa. Hmm. Kinfei yang dan Kaisar binatang menatapnya dengan curiga. Apakah kamu ingin tahu alasannya? Orang gila itu bertanya. Omong kosong. Kinfei yang melotot padanya. Itu karena Anda memiliki lebih dari sekadar kastil kuno dan formula pembunuhan. Ada sesuatu yang bahkan lebih luar biasa. Itulah jiwa petarungmu. Teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merah. Kedua jiwa petarung ini biasanya pendiam, tapi saat mereka mengeluarkan kekuatannya, mereka menantang surga. Lebih-lebih lagi. Saya penasaran apakah Anda telah memperhatikan. Setiap kali Dewa Naga melihat dua jiwa pertempuranmu, ekspresinya sedikit berbeda. Sepertinya mereka pernah saling kenal. Dan apakah kamu ingat? Terakhir kali, ketika Dewa Naga membawa Putri Naga ke sini, Dewa Naga tiba-tiba mengucapkan beberapa patah kata. Saat itu, kamu pasti curiga bahwa Dewa Naga sedang berkomunikasi dengan dua jiwa perang. Kata orang gila. Kinfei yang menggaruk kepalanya dan berkata, Sekarang setelah kau menyebutkannya, itu memang tampak agak tidak biasa. Apa maksudmu dengan tampaknya? Itu tidak biasa sejak awal. Orang gila itu memutar matanya dan terkekeh. Pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf, Tolong jaga aku di masa depan. Enyahlah. Kinfei yang memutar matanya dan berkata, Sebenarnya, aku juga mencurigaimu. Apakah kamu meragukanku? Orang gila itu tertegun dan bertanya dengan curiga, Apa yang harus saya curigai? Tentu saja Anda patut dicurigai. Yang kamu ingin. Kamu bisa menyerap kekuatan jahat, Memasuki bulan jahat, Dan menyentuh manik darah misterius di bulan jahat. Dan hal yang paling keterlaluan adalah Anda benar-benar dapat berharap pada Kekuatan khusus kejahatan di Valen Fali. Ada sesuatu yang bahkan lebih sulit dipercaya. Menara setan darah benar-benar meninggalkan Ayah Raja Yu dan melarikan diri bersamamu. Kau harus tahu bahwa dia adalah Penguasa Menara Iblis Darah. Katakan padaku, apakah ini normal? Kata Kinfei yang. Hah. Orang gila itu tertegun. Mendengar kata-kata Kinfei yang, Kedengarannya agak tidak biasa. Ya. Anda memang layak dicurigai. Mendengar ini, Kaisar binatang pun menatap ke arah Orang gila dengan heran. Mencurigai apa? Apakah kamu curiga Kalau aku juga reinkarnasi Dari seorang ahli yang tidak ada tandingannya? Imajinasimu sungguh kaya. Orang gila itu tidak berdaya. Jika aku benar-benar reinkarnasi Dari seorang yang kuat, Maka kau juga pasti kuat. Dan kehidupanmu sebelumnya Pasti ada hubungannya Dengan ras Iblis Darah. Kalau tidak, Bagaimana kau menjelaskan semua ini? Kata Kinfei yang. Anda berbicara tentang angin dan hujan. Orang gila itu terdiam. Kaisar binatang menilai mereka berdua Dan menggelengkan kepalanya. Tidak sederhana, Tidak sederhana. Kalian berdua tidak sederhana. Melihat ekspresi serius di wajah Kaisar binatang, Kinfei yang dan si gila Tidak dapat menahan diri Untuk menganggapnya lucu. Siapakah yang mengatakan Bahwa mereka tidak boleh menganggapnya serius? Sekarang, Dialah yang menanggapinya dengan serius. Reinkarnasi. Bagaimana hal ilusi semacam itu Bisa benar-benar ada? Tidak masalah membuju anak-anak. Mari bercocok tanam. Dengan itu, Kinfei yang menutup matanya. Jangan khawatir. Jika aku benar-benar reinkarnasi Dari seorang yang kuat, Aku pasti akan melindungimu Di masa depan. Si gila menyeringai pada Kaisar binatang Dan ikut menutup matanya. Sang Kaisar binatang tersenyum pahit. Mengapa kedengarannya tidak bisa diandalkan? Namun, Apakah kedua orang ini Benar-benar reinkarnasi Dari seorang yang hebat? Reinkarnasi? Apakah ada atau tidak? Berikutnya. Kota kuno Raja Yu penuh kedamaian. Naga leluhur dan kepala master pavilion terbunuh. Naga leluhur lainnya melarikan diri Dan Yezong juga pergi. Kaisar binatang, Wang Ming dan Yang Li Semuanya tunduk pada Kinfei yang Dengan kata lain, Semua raksasa tanah suci nyaris musnah. Selain orang-orang ini, Tidak ada orang lain yang berani menimbulkan masalah Di kota kuno Raja Yu. Karena itu, Kota kuno Raja Yu tetap damai Seperti sebelum neraka terbuka. Namun, Di luar berbeda. Kelansetan darah di berbagai kota kuno Dan binatang buas di neraka Masih mengejar manusia. Pembunuhan, Pertempuran, Dan kematian terjadi sepanjang waktu. Dalam sekejap mata, Lebih dari setahun telah berlalu. Wah, Pada hari ini, Serigala bermata putih berhasil menerobos ke alam surga ke-9. Kaisar binatang juga telah merekonstruksi tubuhnya. Lagipula, Ada time array yang bertahan selama 500 tahun. Bahkan jika Beast Emperor memiliki Divine Art, Itu tidak akan memakan waktu lama. Kaisar binatang yang telah merekonstruksi tubuhnya Tidak diragukan lagi telah pulih ke kondisi puncaknya. Kalau saja tidak ada peraturan yang membatasinya, Maka dengan dasar kultifasinya, Dia akan mampu menaklukkan Raja Neraka. Tidak. Kalau tak ada batasan, Tak akan semudah itu melewati neraka. Bagaimanapun, Tetua setan darah telah kembali. Dia adalah sosok yang mengerikan di alam tak terhancurkan yang sudah disempurnakan. Periode waktu lainnya berlalu. Orang gila itu juga berhasil memasuki alam surga ke-9. Saat si gila menerobos, Dia menyadari bahwa Kinfei Yang juga hendak menerobos. Ini karena mereka telah menerobos ke alam surga ke-9 satu demi satu. Seperti yang diharapkan. Setelah beberapa waktu, Kinfei Yang juga berhasil mencapai alam surga ke-9 sesuai keinginannya. Perasaan kultifasi yang meroket ini sungguh hebat. Kinfei Yang membuka matanya dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kalau begitu, Jangan pergi ke hutan iblis ilahi. Kita berkultifasi dalam pengasingan saja. Kata orang gila. Dia sebenarnya tidak ingin mengambil risiko. Kinfei Yang langsung memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan nada meremehkan, Mengernyit, apakah ini masih orang gila yang kukenal? Kalau kamu tidak bekerja keras, Aku rasa kamu tidak akan pernah bisa mengejar leluhur dalam hidup ini. Bercanda. Jika aku serius, Aku bisa langsung membunuh Kinbatian. Orang gila itu langsung mengerutkan kening. Langsung membunuh Kinbatian. Itu sulit. Tahukah kamu, Ada kekuatan hukum yang kuat dan lemah. Kekuatan hukum yang paling kuat adalah hukum waktu, Dan hukum ruang dan waktu. Kinbatian memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, Itulah hukum ruang dan waktu. Sejujurnya, Hukum pembantaianmu tidak dapat dibandingkan dengannya. Kata Kaisar Binatang. Jadi bagaimana jika itu hukum ruang dan waktu? Tunggu saja dan lihat saja, Aku akan pergi ke hutan iblis ilahi dan memahami hukum ruang dan waktu. Ayo pergi sekarang. Orang gila itu tiba-tiba berdiri dan berteriak. Kinfei yang tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku juga banyak berpikir selama pengasinganku. Apa yang anda pikirkan? Orang gila itu berhenti sebentar dan menatapnya dengan curiga. Kaisar Binatang juga memandang Kinfei yang Kekuatan kita tidak cukup untuk menghadapi naga. Bagaimanapun, para naga sendiri memiliki 10 naga leluhur, Para leluhur, dan berbagai tetua. Mereka semua ada di alam abadi. Selain mereka, ada juga manusia yang memasuki pulau naga suci dari istana Dewa Naga. Manusia-manusia ini juga berada di alam abadi. Dan kami tidak tahu berapa jumlahnya. Jadi, kita harus memperkuat kekuatan kita sendiri. Kata Kinfei yang Orang tua, kau pasti tahu ada berapa banyak ahli alam abadi di pulau naga ilahi, kan? Orang gila itu menoleh ke arah Kaisar Binatang dan berkata Benda lama. Wajah Kaisar Binatang menjadi gelap. Jika ada yang perlu ditanyakan, dia senior. Jika tidak ada yang perlu ditanyakan, dia sudah tua. Mengapa dia begitu realistis? Saya tidak tahu jumlah pastinya, Tetapi menurut perkiraan saya, setidaknya ada jumlah ini. Kaisar Binatang mengacungkan ibu jarinya. 10. Orang gila itu mengerutkan kening. 10. Apa yang anda pikirkan? 10 naga leluhur sudah 10, oke. Kaisar Binatang memutar matanya. Orang gila itu tersenyum malu dan berkata, 100. 100. Kalau begitu, kau harus memandang rendah para naga. Kata Kaisar Binatang. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, 1000. Ya. Kaisar Binatang mengangguk. Berengsek. Orang gila itu tercengang. Ini sungguh mengerikan. Kinfei Yang berkata, 1000 orang ini seharusnya hanya berada di setengah langkah alam abadi, kan? Bagaimana anda tahu? Kaisar Binatang terkejut. Feng Dazi mengatakan demikian. Huo Yi dan aku pernah bertanya kepadanya sebelumnya, dan dia berkata bahwa setidaknya ada 1000 ahli alam abadi setengah langkah di Pulau Nagailahi. Kata Kinfei Yang. Itu benar. Jika kita tambahkan yang awal, kecil, dan besar, tidak diragukan lagi jumlahnya akan lebih banyak lagi. Contohnya, banyak tetua dari berbagai klan berada pada tahap awal alam abadi. Dan para leluhur dari berbagai klan semuanya berada pada tahap kecil alam abadi. Kata Kaisar Binatang. Berengsek. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Sepertinya kekuatan kita jauh lebih rendah dibandingkan mereka. Kata orang gila. Jadi, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat kekuatan kita. Kata Kinfei Yang. Bagaimana? Orang gila itu curiga. Di antara orang-orang yang memasuki neraka raja neter kali ini, ada beberapa ahli tertinggi yang tersembunyi. Para ahli agung ini bukan milik kaum naga, mereka juga bukan milik istana pembantai naga. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut mereka semua. Kata Kinfei Yang. Saya rasa tidak banyak. Itu karena aku mengenal hampir semua pakar tertinggi yang menyendiri. Jumlah mereka tidak lebih dari seratus di seluruh tanah suci. Dan mereka semua orang pintar. Para naga tiba-tiba membuka neraka raja neter. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Jadi kukira hanya sedikit orang yang akan memasuki neraka raja neter. Selain itu, dia pasti akan mengubah penampilannya dan bersikap rendah hati setelah memasuki neraka dunia bawah. Akan sulit untuk menemukan mereka. Kaisar binatang menggelengkan kepalanya. 2705. Kami akan merekrut sebanyak yang kami bisa mengenai menemukan mereka. Sebenarnya, itu tidak sulit. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Hmm. Kaisar binatang menatap Kinfei Yang dengan heran. Bagaimana mungkin hal sesulit itu tidak sulit di mata Kinfei Yang. Izinkan aku bertanya padamu, mengapa para ahli di level mereka mau memasuki neraka raja neter. Kata Kinfei Yang. Tentu saja, itu karena warisan benda-benda suci yang menentang surga dan kekuatan hukum. Kata Kaisar binatang tanpa ragu. Ya. Hanya benda-benda suci yang menentang surga dan kekuatan hukum yang dapat membangkitkan minat para ahli tertinggi di alam abadi. Lalu mengapa kita tidak menggunakan ini untuk membuat mereka datang kepada kita? Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Datanglah ke kami. Kaisar binatang sedikit terkejut dan berkata, Maksudmu, menggunakan benda-benda suci yang menentang surga untuk memikat mereka? Itu benar. Kinfei Yang mengangguk. Oke. Saya bingung. Kau bahkan tidak memikirkan alasan sesederhana itu. Sang Kaisar binatang menggelengkan kepalanya. Kau tidak bingung. Kau bodoh. Kalau tidak, bagaimana kau bisa jatuh ke tangan kami? Serigala bermata putih itu tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan jijik. Mulut Kaisar binatang berkedut. Masing-masing dari mereka sungguh tajam lidahnya. Mereka sudah menjadi keluarga. Tidak bisakah mereka menyelamatkan mukanya? Ada apa dengan ekspresimu itu? Meskipun kamu berada di tahap abadi, kamu tetap harus memanggilku kakak di sini. Kata Serigala bermata putih. Saudara laki-laki. Sang Kaisar binatang terdiam. Mengapa kamu tidak melihat dirimu dicermin? Anda tidak setuju. Serigala bermata putih itu melotot dan berteriak. Kinzi kecil, si gila kecil, pergi dan gigit dia. Ingin dipukuli. Kinfei Yang dan Kaisar binatang melotot ke arahnya. Itu hanya candaan. Jangan dianggap serius. Melihat keadaan yang kurang baik, Serigala bermata putih pun langsung tersenyum meminta maaf. Benar-benar karya yang luar biasa. Sang Kaisar binatang menggelengkan kepalanya. Kinfei Yang melotot ke arah Serigala bermata putih dan berkata, Yang mulia Raja, bisakah Anda masuk sebentar? Suara mendesing. Beberapa saat kemudian, Raja Hantu muncul di hadapan semua orang. Ia menyapukan pandangannya ke aura Kinfei Yang, Si gila, dan Serigala bermata putih, Dan berkata sambil tersenyum, Kalian semua telah berhasil. Ya. Kinfei Yang mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Ada sesuatu yang aku perlu bantuanmu, Dan hanya kau yang bisa membantuku. Berbicara. Yu Wang berkata sambil tersenyum. Saya ingin Anda menyebarkan berita bahwa ada sejumlah besar artefak dewa Yang menentang surga di hutan iblis-iblis, Serta warisan kekuatan hukum. Kata Kinfei Yang. Raja Yu terkejut dan bertanya dengan curiga, Mengapa demikian? Kinfei Yang menjelaskan rencananya secara singkat. Jadi begitu. Baiklah. Raja ini akan meminta Sueda dan yang lainnya untuk membuat pengaturan. Kata Yu Wang. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Itu hanya masalah kecil. Sang Raja kamu melambaikan tangannya. Kinfei Yang berkata, Bagaimana kemajuan pengambilan darahnya? Tentang ini. Raja ini belum tahu. Lagipula, kau tahu bahwa kita tidak dapat mengirim pesan kepada Raja Neraka. Kita hanya dapat mengetahuinya ketika orang-orang yang kita kirim kembali. Apakah kamu sedang terburu-buru? Sang Raja kamu bertanya. Saya sedang tidak buru-buru. Bagaimana dengan ini? Saat darahnya terkumpul, Suruh seseorang untuk mengirimkannya ke Gatvian Square dan serahkan padaku. Kata Kinfei Yang. Raja kamu tertegun dan berkata, Kalau begitu, kamu berencana untuk pergi. Ada sedikit kengganan dalam ekspresinya. Meskipun dia belum lama mengenal Kinfei Yang, dia benar-benar memperlakukan Kinfei Yang sebagai teman. Butuh waktu untuk menyebarkan berita ini. Karena itu, saya tidak akan pergi untuk sementara waktu. Saya berencana untuk tinggal di sini dan mempelajari teknik dewa. Saya juga akan berjalan-jalan di sekitar kota kuno. Aku sudah lama di sini. Aku selalu mengurusi hal-hal di luar atau berkultivasi dalam pengasingan. Aku tidak pernah memperhatikan kota kuno ini dengan saksama. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Itu hebat. Raja ini akan secara pribadi menemanimu berjalan-jalan. Sang Raja kamu tersenyum dari lubuk hatinya. Baiklah. Kinfei Yang mengangguk. Setelah Raja Yu pergi, Kinfei Yang duduk bersila di tanah dan terus memahami ilmu pedang guyuan, reruntuhan akhir, gerhana matahari dan bulan. Karena ketiga teknik dewa ini hanya berada pada tingkat legendaris. Sekarang dia punya waktu, dia mungkin juga harus meningkatkannya ke tingkat tertinggi. Lalu ada taktik naga yang bangkit dan taktik penyembunyian. Kedua teknik dewa ini masih memiliki banyak ruang untuk ditingkatkan. Kinfei Yang, kamu tidak bisa begitu saja membuat kereta di balik pintu tertutup. Mengapa kita tidak membuat tanding? Frenzy tiba-tiba menatap Kinfei Yang secara diam-diam dan berkata. Hah. Kinfei Yang tertegun. Ia membuka matanya dan menatap Frenzy sambil tersenyum, Tentu saja, aku hanya khawatir tidak akan memiliki rekan tanding. Bertarung adalah cara tercepat untuk meningkatkan teknik dewa. Saat itu, teknik dewa seperti teknik dewa naga ini ditingkatkan dari pertarungannya dengan teratai api. Kalau begitu, mari kita lakukan. Frenzy memandang Kinfei Yang dengan pandangan provokatif. Baiklah. Kinfei Yang segera berdiri dan mengerahkan segenap tenaganya. Ilmu pedang guyuan, peruntuhan akhir, gerhana matahari dan bulan semuanya dilepaskan. Aura dewa yang mengerikan tiba-tiba menyebar ke segala arah. Kota kuno raja Anda merupakan artefak tingkat tertinggi dan sangat tahan banting, jadi tidak perlu khawatir akan hancur akibat gelombang kejut pertempuran. Tunggu sebentar, katakanlah sebelumnya bahwa kamu tidak dapat mengaktifkan jiwa pertempuranmu. Frenzy berteriak. Apakah kamu tidak bicara omong kosong? Apakah kamu perlu mengaktifkan jiwa pertempuranmu untuk bertanding? Kinfei Yang memutar matanya. Si kecil, kamu tertipu. Frenzy tiba-tiba tertawa sinis dan langsung mengaktifkan domain iblis darah. Kultivasi Kinfei Yang segera mulai menurun. Alam surga kesembilan bawah, alam surga kesembilan awal, alam surga kesembilan setengah langkah, dewa paragon sempurna, dewa paragon sempurna. Itu benar. Kultivasinya langsung merosot ke dewa paragon yang sempurna. Haha. Lihat bagaimana aku akan menghajarmu. Frenzy tertawa dan menerkam ke depan bagai kilat, menamparkan Kinfei Yang hingga terpental. Bajingan. Bukankah kau bilang aku tidak bisa mengaktifkan jiwa pertempuranku? Kinfei Yang meraung marah. Apakah domain setan darah adalah jiwa pertempuran? Ini seni ilahi, oke. Frenzy berkata dengan bangga. Hah. Kinfei Yang tercengang. Ya. Domain setan darah merupakan seni ilahi, bukan jiwa pertempuran. Oleh karena itu, Frenzy tidak melanggar aturan dengan mengaktifkan domain iblis darah. Apakah dia telah ditipu? Si Frenzy kecil, cepat hajar dia. Sudah lama aku menganggapnya sebagai orang yang tidak enak dipandang. Jangan bersikap sopan padaku. Serigala bermata putih juga ingin melihat dunia dalam kekacauan dan melolong terus-menerus. Saya berjanji tidak akan mengecewakanmu. Frenzy tersenyum pada Serigala bermata putih dan menendangnya lagi. Engah. Kinfei Yang segera menyemburkan darah dan seluruh tubuhnya menghantam dinding di belakangnya seperti meteorit. Ya ya ya. Itu dia. Pukul dia sampai mati. Serigala bermata putih melompat-lompat ke girangan. Memukulinya sampai mati. Wajah Bis Emperor berkedut saat mendengar ini. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa ada perseteruan berdarah di antara mereka. Orang macam apakah mereka? Ketika hubungan mereka baik, mereka lebih dekat dari saudara-saudara dan bahkan rela mati demi satu sama lain. Ketika mereka jahat, mereka lebih buruk dari orang lain. Apakah dia benar-benar tua, atau anak-anak muda ini terlalu avant-garde? Dia tidak mengerti. Serigala bermata putih, jika kau berani berteriak lagi, aku akan menghajarmu. Kinfei Yang berkata dengan marah. Dia tanpa sadar telah ditipu oleh Frenzy. Kalahkan aku. Aku akan menghajarmu terlebih dulu. Serigala bermata putih itu memamerkan taringnya, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menendang tubuh Kinfei Yang. Engah. Kinfei Yang menyemburkan setegup darah lagi dan terbang ke sisi yang berlawanan. Dewa Paragon yang sempurna berani bersikap sombong. Apakah kamu tidak cari pukulan? Haha. Frenzy tertawa dan berlari ke arah pihak lainnya, sambil menendangnya juga. Kinfei Yang berbalik di udara dan terbang menuju Serigala bermata putih. Adegan berikutnya menarik. Kinfei Yang seperti bola karet, ditendang oleh Frenzy dan White Eye Wolf. Saya tidak mengerti, saya tidak mengerti. Kaisar binatang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia berbalik dan berjalan ke samping, bersandar di dinding dan menyaksikan pemandangan ini tanpa berkata apa-apa. Tingkat pertama. Mendengar keributan itu, Raja Yu melambaikan tangannya dan pemandangan tingkat kedua pun muncul. Ketika dia melihat apa yang terjadi di tingkat kedua, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kelompok orang ini memang sedikit tidak dapat ditebak. Langsung. Raja Yu membubarkan suasana dan berjalan keluar aulas sambil berteriak. Sepuluh panglima, cepat kemari. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, Sueda dan yang lainnya terbang di udara dan mendarat di alun-alun di depan aula. Pergi dan buat pengaturan segera. Katakanlah bahwa hutan dewa dan iblis memiliki warisan artefak yang menentang surga dan kekuatan hukum. Kamu harus menyebarkannya ke seluruh neraka dalam waktu sesingkat mungkin. Raja Anda memberi instruksi. Apa yang sedang kamu lakukan? Sueda curiga. Ini rencana saudara Kin. Lakukan saja apa yang dia katakan. Kata Raja Yu. Baiklah. Kesepuluh orang itu menganggup dan pergi secepat kilat. Kamu sungguh hebat. Kau melakukan apapun yang dimintakin Feiyang. Jika orang lain melihatmu, mereka akan mengira kau anteknya. Kau benar-benar membuat blut demon sebangga. Orang tua berpakaian merah darah itu berjalan keluar dari samping dan mendengus dingin ke arah Raja Yu. Tuan Ayah, Anda terlalu banyak berpikir. Teman seharusnya saling membantu. Bukankah begitu? Raja Yu tersenyum pahit. Kamu memperlakukannya sebagai teman, tapi dia mungkin tidak memperlakukanmu sebagai teman. Kata lelaki tua berpakaian merah darah itu. Kamu berprasangka buruk terhadapnya. Raja Yu tidak senang. Aku pikir kamu telah terpesona olehnya. Orang tua berpakaian merah darah itu mendengus. Raja Yu mengerutkan kening dan berjalan ke depan lelaki tua berpakaian merah darah itu. Ayah Anda, katakan padaku dengan jujur. Mengapa kau begitu ngotot ingin merasuki Frenzy? Dan menara setan darah. Sejak kau memperoleh menara iblis darah, ia tidak pernah menentang keinginanmu. Tapi kali ini, mengapa dia memilih meninggalkanmu dan pergi bersama Frenzy? Raja Yu merasa bingung. Mendengar ini, lelaki tua berpakaian merah darah itu terdiam. Ayah, meskipun kita telah berpisah lama, aku tetap anakmu, dan engkau tetap ayahku. Bukankah ayah dan anak seharusnya saling jujur? Raja Yu mendesah. Fiuh! Pria tua berpakaian merah darah itu menarik nafas dalam-dalam dan menatap Raja Yu. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Ya. Raja Yu mengangguk. Orang tua berpakaian merah darah itu berkata, Kalau begitu, mendekatlah. Raja Yu pun melakukan apa yang diperintahkan dan mendekati lelaki tua berpakaian merah darah itu. Orang tua berpakaian merah darah itu menggumamkan beberapa patah kata di telinga Raja Yu. Apa? Raja Yu berseru, wajahnya penuh keterkejutan. Sekarang kau tahu mengapa aku ingin memilikinya. Kata lelaki tua berpakaian merah darah itu. Ya. Raja Yu mengangguk dan berbalik melihat ke lantai dua, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tapi kemudian, Dia menatap lelaki tua berpakaian merah darah itu dan berkata, Jika apa yang kau katakan itu benar, maka semakin kau tidak bisa melakukan ini. Apa yang Anda tahu? Hanya dengan memilikinya aku dapat benar-benar mengendalikan menara iblis darah. Hal yang paling penting tetaplah sumber kejahatan. Di dunia ini, hanya dia yang bisa mengendalikan sumber kejahatan. Dan sumber kejahatan hanya bisa didengar olehnya. Selama aku bisa mengendalikan menara iblis darah dan sumber kejahatan, maka di masa depan, aku pasti bisa mengalahkan Dewa Naga dan menggantikan Dewa Naga untuk menjadi penguasan raka yang baru. Orang tua berpakaian merah darah itu berkata dengan suara dalam. 2706 Kalahkan Dewa Naga Gantikan Dewa Naga dan jadilah penguasa baru neraka Raja Neter. Ayah, aku tidak menyangka ayah punya ambisi sebesar itu. Ketika Raja Yu mendengar ini, dia sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia tampak marah. Tidakkah kau ingin benar-benar menguasai neraka Raja Neter? Tidakkah kau ingin mengalahkan Dewa Naga dan memberikan kedamaian sejati pada ras iblis darah? Orang tua berwarna merah darah itu berteriak. Saya bersedia. Namun kita dapat mengandalkan usaha kita sendiri. Kata Raja Yu. Mengandalkan usaha kita sendiri. Sekarang setelah ada batasan, kamu bahkan tidak bisa mencapai alam abadi setengah langkah, dan kamu masih ingin mengalahkan Dewa Naga. Tidakkah menurutmu itu lucu? Orang tua berwarna merah darah itu mencibir. Sekalipun kau berhasil merebut mayatnya, bisakah kau melanggar batasannya? Jika kau tidak bisa menembus batasan, kau tetap tidak bisa mengalahkan Dewa Naga. Raja Yu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, setidaknya aku bisa meninggalkan neraka Raja Neter dan pergi ke dunia kuno untuk berkultivasi. Selama aku pergi ke dunia kuno, bahkan jika aku berkultivasi dari awal, aku bisa kembali ke kondisi puncakku. Aku bahkan bisa melampaui puncak dan menerobos ke alam kesempurnaan abadi. Pendeknya. Lebih baik daripada menunggu kematian di neraka Raja Neter. Orang tua berwarna merah darah itu mendengus. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan setuju. Aku yakin bukan hanya aku. Ras iblis darah kita juga tidak akan setuju. Menurut perkataan manusia, kamu menipu Tuhanmu dan menghancurkan leluhurmu. Sikap Raja Yu sangat tegas, dan lelaki tua berwarna merah darah itu tidak berdaya. Mendesah. Melihat ekspresi lelaki tua berwarna merah darah itu, Raja Yu menghela nafas dan berkata, Ayah, percayalah padaku kali ini. Jangan terlalu banyak berpikir tentang masa depan. Qin Fei Yang dan Mat Man pasti akan membantu ras iblis darah kita mendapatkan kembali kebebasan kita. Kalian dapat menikmati masa tua kalian dengan tenang. Jika kamu benar-benar bosan, aku akan mencari istri dan melahirkan anak laki-laki yang gemuk. Kamu bisa bermain dengan cucumu saat kamu senggang. Bukankah itu hebat? Raja Yu tersenyum. Tidak berguna. Orang tua berwarna merah darah itu mendengus dan pergi dengan marah. Kenapa kamu pergi? Aku katakan kebenarannya. Apakah kamu tidak menginginkan seorang cucu sama sekali? Raja Yu tersenyum. Enyah. Orang tua berjubah darah itu berteriak tanpa menoleh. Menatap punggung lelaki tua berpakaian merah darah itu, Yu Wang tak dapat menahan senyum puasnya. Enam bulan kemudian. Sue Gang, raksasa bermata satu, penguasa kota Luotian, Sue Lao Shi, orang-orang yang akrab dengan Qin Fei Yang semuanya datang ke kota kuno Raja Yu satu demi satu. Dia mendengar bahwa Qin Fei Yang akan pergi, jadi dia ingin mengantarnya pergi secara langsung. Setengah tahun telah berlalu. Suku setan darah sengaja menyebarkan berita bahwa ada benda suci yang menentang surga di hutan setan ilahi. Warisan hukum nomologis telah menyebar ke seluruh neraka raja dunia bawah. Mereka yang masih hidup praktis semuanya bergegas menuju hutan Gadvian. Tingkat kedua. Setengah tahun telah berlalu di dunia luar, yang berarti puluhan ribu tahun telah berlalu di tingkat kedua. Qin Fei Yang juga berhasil meningkatkan teknik pedang Guiyuan, teknik reruntuhan akhir, gerhana matahari dan bulan ke tingkat supremasi. Hal ini terutama berlaku untuk seni pedang Guiyuan. Di bawah penelitian tekun Qin Fei Yang, ia telah menciptakan jurus pembunuh pamungkas. Qin Fei Yang sekali lagi meningkatkan kekuatan seni rahasia naga bangkit dan seni penyembunyian. Tapi kali ini, yang dia tingkatkan bukanlah jumlahnya. Dengan kata lain, seni rahasia naga yang sedang bangkit saat ini hanya dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak dua tingkatan kecil. Seni penyembunyian hanya dapat diaktifkan dua kali sehari. Namun sekarang waktunya berbeda. Baik seni rahasia naga yang bangkit maupun seni penyembunyian, keduanya telah ditingkatkan menjadi dua jam. Itu benar. Di masa lalu, seni rahasia naga yang bangkit dan seni penyembunyian hanya dapat diaktifkan selama satu jam. Namun sekarang, mereka dapat diaktifkan selama dua jam. Lebih-lebih lagi. Bahkan saat menghadapi pertempuran di alam yang sama dalam jarak dekat, kondisi tidak terlihat dari seni penyembunyian tidak akan hilang. Bisa dikatakan bahwa, kedua seni dewa ini telah mengalami perubahan baru di bawah penelitian tekun Qin Fei Yang. Pada hari ini, Qin Fei Yang, Frenzy, White Eye Wolf, dan Beast Emperor meninggalkan tingkat kedua. Selama kurun waktu ini, Serigala bermata putih juga tampak mempelajari seni dewa, tetapi ia tetap mempertahankan kemisteriusannya. Frenzy dan Qin Fei Yang telah menanyakannya beberapa kali, tetapi hanya dijawab dengan satu kalimat. Itu rahasia. Dan Frenzy tentu saja tidak tinggal diam. Menurut pertanyaan Qin Fei Yang, Frenzy tampaknya telah menciptakan gerakan baru. Dengan kata lain, sekarang seni setan darah memiliki lebih dari lima gerakan, totalnya ada enam gerakan. Frenzy juga mengganti nama Blood Demon Art menjadi Blood Demon Six Moves. Namun, sampai saat ini, Qin Fei Yang masih belum tahu apa jurus kelima, apalagi jurus ke enam. Frenzy selalu merahasiakan gerakan ke enam. Perisai darah. Darah ke sepuluh. Tuan Kota Luotian. Dan Cyclops. Ketika melihat keempat orang ini, Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia buru-buru menghampiri dan tersenyum. Kenapa kalian di sini? Kami mendengar bahwa Anda hendak pergi, jadi kami datang untuk mengantar Anda. Sang Cyclops tersenyum. Kamu terlalu sopan. Qin Fei Yang sangat tersentuh. Ras setan darah memang merupakan sekelompok orang yang menghargai persahabatan dan kesetiaan. Sama seperti Tuan Kota Luotian. Dia hanya tinggal di Kota Kuno Luotian untuk waktu yang singkat. Hubungan mereka paling-paling hanya teman biasa. Tetapi sekarang, mengetahui bahwa dia akan pergi, penguasa Kota Luotian secara pribadi datang dari jauh untuk mengantarnya pergi. Manusia benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan ras setan darah. Tidak peduli seberapa baik hubungan antar manusia di permukaan, mereka mungkin menusukmu dari belakang suatu hari nanti. Tapi ras setan darah. Selama Anda bisa mendapatkan pengakuan mereka, Anda akan menjadi teman mereka selamanya. Mereka tidak akan berubah karena apapun dan tidak akan berkomplot melawan Anda di belakang Anda. Jadi, dia harus menghargai persahabatan ras iblis darah. Saudara Qin, Saudara Frenzy, kapan kalian berencana berangkat? Raja Yu bertanya sambil tersenyum. Karena blood shield dan yang lainnya ada di sini, maka kami akan bersikap tebal muka dan tinggal selama beberapa hari lagi. Qin Fei Yang tersenyum. Haha. Apa maksudmu dengan bersikap keras kepala? Kami sangat senang. Blood shield tertawa. Dia dan Qin Fei Yang telah melalui kesulitan bersama. Mereka telah mengalami hidup dan mati bersama, jadi hubungan mereka secara alami lebih dalam. Bisa dikatakan bahwa di mata blood shield, Qin Fei Yang adalah saudaranya. Baik-baik saja maka. Kami akan menemani saudara Qin dan yang lainnya untuk bersenang-senang beberapa hari ini. Sueda, segera persiapkan jamuannya. Raja Anda memberi instruksi. Oke. Sueda mengangguk. Perjamuan. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dia pernah mengalami perjamuan ras iblis darah saat dia berada di kota Kunoluotian. Tidak peduli apakah itu makanan atau anggur, semuanya mengandung kekuatan jahat. Bagi manusia, perjamuan seperti itu adalah racun yang bekerja lambat. Namun, sulit untuk menolak ramah-tamahan mereka. Di samping itu, dia tidak bisa menolak setan darah yang baik dan mengemaskan ini. Tidak apa-apa. Anda dapat makan dan minum sebanyak yang Anda inginkan. Frenzy menepuk bahu Qin Fei Yang dan terkekeh. Itu benar. Dengan aku dan Little Frenzy di sekitar, apakah kamu masih takut dengan kekuatan jahat? Serigala bermata putih berkata dengan bangga. Haha. Qin Fei Yang tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Dengan Serigala bermata putih dan Frenzy di sekitar, apa kekuatan jahatnya? Untuk beberapa hari ke depan, kota kuno Raja Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, lelaki tua berpakaian merah darah itu tidak muncul. Seolah-olah dia telah memasuki level kedua untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Sebenarnya dia sengaja menghindari Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena setiap kali dia melihat Frenzy, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gila. Jadi, dia menunggu Frenzy meninggalkan lantai dua sebelum masuk. Saat-saat bahagia selalu berlalu dengan cepat. Lima hari kemudian, di luar kota, Qin Fei Yang, Frenzy, Kaisar binatang, Serigala bermata putih, Wang Ming, dan Yang Li berdiri bersama. Berlawanan dengan mereka. Raja Yu berdiri di tengah angin dan tersenyum. Saudara Qin, Saudara Frenzy, aku tidak akan mengantar kalian secara langsung. Kau bisa mengirim kami ke sini saja. Qin Fei Yang tersenyum. Raja Yu berkata, hati-hati. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan menatap mereka satu per satu. Raja Yu, Cyclops, Sue Gang, Sue Lao Shi, Penguasa Kota Luotian, Sepuluh Komandan. Ada pula Blood Demon yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka. Terima kasih telah merawat kami selama ini. Saya, Qin Fei Yang, akan selalu mengingat bantuan ini. Kalian juga jaga diri. Karena kita akan bertemu lagi di masa depan. Dan aku berjanji kepadamu bahwa lain kali kita bertemu, para iblis darah akan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Suara Qin Fei Yang nyaring dan kuat. Inilah janji nyata pertamanya kepada ras iblis darah. Demikian pula, hal itu juga membuktikan tekadnya. Oke oke oke. Raja Yu menganggup berulang kali. Inilah yang telah ditunggu-tunggunya. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke Frenzy sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Hati-hati di jalan. Frenzy menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Raja Yu dan yang lainnya sebelum berbalik untuk pergi dengan tegas. Setelah sekian lama bersama, dia juga memiliki perasaan yang mendalam terhadap Blood Demons. Dia sedikit enggan untuk pergi. Sampai jumpa lagi. Kaisar binatang memandang Raja Yu dan tersenyum. Sampai jumpa lagi. Raja Yu menganggup. Awalnya terdapat dendam mendalam di antara mereka berdua, tetapi sekarang setelah Kaisar binatang bersama Qin Fei Yang, Raja Yu tidak mempermasalahkannya lagi. Lebih jauh lagi, dia juga memperlakukannya sebagai seorang teman. Saat kau bebas, pergilah dan temukan lebih banyak harta karun yang menantang surga. Jangan bersikap acuh tak acuh. Jika terjadi pertempuran di masa mendatang, aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Tentu saja. Jika saatnya tiba, jika kau ingin memberikannya kepadaku, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Serigala bermata putih memandang Raja Yu dan yang lainnya lalu terkekeh. Oke. Raja Yu menganggup. Ayo pergi. Orang yang tidak tahu terima kasih itu berteriak dengan semangat, lalu berbalik dan pergi. Wang Ming dan dua orang lainnya menganggup pada Raja Yu lalu berbalik untuk pergi. Qin Fei Yang menatap punggung Serigala bermata putih dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia menatap Raja Yu dan berkata, ingatlah untuk mengirimkan darahnya kepadaku setelah kamu selesai mengambilnya. Oke. Raja Yu menganggup dan juga menatap punggung Frenzy. Dia berkata melalui telepati, Saudara Qin, tolong jaga Frenzy dengan baik. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Mengapa dia tiba-tiba mengatakan itu? Kamu akan mengerti di masa depan. Raja Yu tersenyum. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan menatap Sue Gang dan yang lainnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, semuanya, mari kita berpisah di sini. Hati-hati di jalan. Semua orang juga menangkupkan tangan mereka dan mengantarnya pergi sesuai dengan etika manusia. Qin Fei Yang menatap kota kuno Raja Yu lagi dengan senyum tipis di wajahnya. Kemudian, dia berbalik dan cepat-cepat pergi di bawah tatapan Raja Yu dan yang lainnya. Ayah, apakah kamu mendengar janji Qin Fei Yang? Bagaimana kita bisa mengecewakan orang seperti itu? Setelah Qin Fei Yang dan yang lainnya menghilang, Raja Yu menundukkan kepalanya dan melihat kebagian kota tertentu di bawah. Pria tua berwarna merah darah itu berdiri di tengah kerumunan. Menghadapi pertanyaan Raja Yu, lelaki tua merah darah itu terdiam. Setelah beberapa lama, dia mendengus dingin dan berkata, janji manusia adalah omong kosong. Tidak ada gunanya. Hanya orang bodoh sepertimu yang cukup bodoh untuk mempercayainya. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju istana tanpa menoleh ke belakang. Para setan darah yang ada di depan semuanya mundur ke samping. Semua orang masih kagum terhadap pemimpin klan tua tersebut. Tidak berguna, Gumam Raja Yu. Dia mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke arah di mana Qin Fei Yang dan yang lainnya menghilang. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. 2707. Di langit di atas pegunungan. Qin Fei Yang dan yang lainnya bergerak secepat kilat. Sejujurnya. Sebelumnya aku tidak punya kesan yang baik tentang klan setan darah. Kupikir mereka semua orang yang kasar dan kejam. Tetapi setelah menghabiskan waktu bersama mereka, saya menyadari bahwa mereka lebih baik daripada kita. Wang Ming menggelengkan kepalanya. Ya. Kita beruntung berteman dengan mereka. Yang Li juga mengangguk. Kau seharusnya beruntung karena menyerah kepada kami. Kalau tidak, apakah kau akan memiliki kesempatan untuk berteman dengan klan setan darah? Kata Serigala Bermata Putih. Ya-ya. Keduanya tertegun dan cepat mengangguk. Serigala Bermata Putih melirik kaisar binatang dan berkata, Lin kecil, bukankah seharusnya kau menunjukkan sesuatu kepada kami? Lin kecil. Sang kaisar binatang membeku. Nama macam apa itu? Kamu adalah Kilin Api. Apakah salah jika aku memanggilmu Lin kecil? Bagaimana kalau aku memanggilmu Api kecil atau Kilin kecil? Serigala Bermata Putih bertanya. Api kecil, Pemuda Kilin kecil, Bidak catur kecil. Mulut kaisar binatang berkedut dan dia berkata tanpa daya, kalau begitu panggil saja aku Little Lin. Apa maksudmu dengan, tunjukkan sesuatu pada kami? Mengapa kamu begitu bodoh? Lihatlah aku, si gila kecil, dan si kin si kecil. Kami baru berada di tahap surga ke-9. Kami jelas tidak bisa dibandingkan denganmu dalam hal kecepatan. Jadi kau harus membawa kami ke jalan. Kata Serigala Bermata Putih. Oke. Kaisar binatang menganggup dan membawa semua orang pergi secepat kilat. Itu dia. Serigala Bermata Putih mengerutkan kening. Apa lagi? Kaisar binatang menatapnya dengan curiga. Bisakah ini disebut, tunjukkan sesuatu pada kami? Pertunjukan sesungguhnya adalah membawa kita ke jalan. Kata Serigala Bermata Putih. Membawamu jalan-jalan. Kaisar binatang tertegun sejenak, tetapi dia segera mengerti dan berkata dengan marah, jangan pernah pikirkan itu. Kau ingin aku menjadi tungganganmu. Mustahil. Lagi pula, aku seorang superior di tingkat surga ke-9. Aku juga penguasa terhormat istana Pembas Minaga. Sudah tidak adil untuk tunduk pada Kinfei Yang dan mendengarkan perintahnya. Kau ingin aku menjadi tungganganmu. Mungkin lebih baik membunuhnya. Kinzi kecil, lihatlah dia. Dia masih belum memiliki kesadaran diri. Sebaiknya aku memenuhi keinginannya dan menghapus jiwanya. Serigala Bermata Putih cemberut. Anak Serigala, kukatakan padamu, jangan bertindak terlalu jauh. Ini batasku. Kata Kaisar binatang dengan ekspresi muram. Kau sudah menjadi antek kami, dan kau masih membicarakan kentunganmu dengan kami. Tidakkah kau pikir itu sedikit konyol? Serigala Bermata Putih mengejek. Bajingan, kau ingin aku bertengkar denganmu. Sang Kaisar binatang meraung. Kalau begitu, silakan saja. Aku ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa kamu buat. Serigala Bermata Putih itu dipenuhi dengan rasa jijik. Saya dihadapkan dengan orang yang tidak tahu berterima kasih ini, Kaisar binatang benar-benar tidak berdaya. Baiklah-baiklah. Meskipun Kaisar binatang dulunya memang penuh kebencian, sekarang kita adalah keluarga. Tidak perlu mempersulitnya. Kinfei yang tersenyum. Sungguh penuh kebencian. Sudut mulut Kaisar binatang berkedut. Apakah kau berbicara mewakiliku? Kinfei yang tersenyum dan bertanya, dengan kecepatanmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke hutan dewa dan iblis? Pada kecepatan normal, akan memakan waktu lebih dari 90 tahun. Jika ada binatang buas yang menghalangi jalan, pasti akan memakan waktu lebih lama. Kata Kaisar binatang. Binatang buas pasti tidak akan menghalangi jalan sekarang. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana jika kita menggunakan seni ilahi pembantu tertinggi sepanjang waktu. Seni ilahi tambahan tertinggi dapat meningkatkan kecepatan kita tujuh kali lipat. Kaisar binatang berpikir sejenak dan berkata, kita bisa sampai di sana dalam waktu 10 tahun lebih sedikit. Baik-baik saja maka. Kamu, Wang Ming, dan Yang Li akan bergiliran memimpin jalan. Cobalah untuk sampai ke hutan dewa dan iblis secepat mungkin. Juga. Kalian bertiga harus mengubah penampilan kalian. Kata Kinfei Yang. Apakah kita masih perlu mengubah penampilan kita? Wang Ming ragu. Tentu saja. Ketua Master Pavilion dan para naga leluhur masih belum tahu bahwa kalian sudah tunduk kepadaku. Dan aku yakin naga leluhur pasti tidak akan melepaskannya. Jika saatnya tiba, kita mungkin juga akan memberi mereka kejutan. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Baik-baik saja maka. Wang Ming mengangguk. Mereka berdua mengambil ramuan ilusi dan berubah menjadi dua pria kekar. Kaisar binatang pada awalnya berwujud manusia, jadi dia juga sedikit mengubah penampilannya. Kaka senior gila, ubahlah penampilanmu juga. Bagaimanapun, banyak orang tahu bahwa kamu dan identitasku yang lain, Libuer, sangat dekat. Jika orang-orang tahu kau bersamaku, pasti akan ada banyak masalah ketika kita kembali ke Tanah Suci. Kinfei Yang menatap si gila dan berkata. Anda yang memiliki keputusan akhir. Krezi mengeluarkan ramuan ilusi dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Melihat ke arah mereka berempat, Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Dengan begitu, bahkan saat kita kembali ke Tanah Suci, tidak akan ada seorang pun yang tahu tentang hubunganmu denganku. Kaisar binatang mengerutkan kening. Apakah kamu yakin Yezong tidak akan membocorkannya? Ya, saat kita kembali ke Tanah Suci, semuanya akan sama seperti biasanya. Kinfei Yang mengangguk. Saya sungguh berharap Anda tidak terlalu percaya diri. Sang Kaisar binatang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Ledakan. Setengah bulan kemudian, kelompok itu tiba di langit di atas gurun. Ada juga fluktuasi pertempuran di depan. Mereka saling memandang, menahan aura mereka, dan terbang. Secepatnya. Mereka melihat medan perang yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Di medan perang, pasir kuning beterbangan. Ratusan orang mengepung dua orang. Namun, ratusan orang ini. Meskipun mereka memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat ini. Dua orang di sisi lain adalah seorang pemuda berambut darah dan bayangan darah yang kabur. Kultivasi pemuda berambut darah itu tidak kuat, tetapi kekuatan bayangan darahnya mengerikan. Setiap kali dia menyerang, satu orang akan mati. Lebih-lebih lagi. Metode pembunuhannya sangat kejam, mencabik-cabik kesadaran pihak lain dan melahap jiwa mereka. Itu mereka. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Kekuatannya meningkat begitu cepat. Wang Ming menatap pemuda berambut darah itu dan tidak bisa menahan cemberut. Kamu kenal dia. Qin Fei yang tercengang. Ya. Terakhir kali kamu mencarinya, kebetulan aku juga ada di sana. Dan saat itulah aku mengikuti kamu dan Sui Gang sampai ke kota kuno Luotian. Wang Ming mengangguk. Jadi begitu. Qin Fei yang tiba-tiba tercerahkan. Benar sekali. Pemuda berambut darah itu adalah Li Feng. Adapun bayangan darah, tentu saja itu adalah roh darah yang telah mengikuti Li Feng. Qin Fei yang melihatnya sebentar dan mengerutkan kening. Apakah kamu tahu apa sebenarnya roh darah ini? Tidak. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kaisar binatang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tapi. Pada saat ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tampak sedikit bingung. Katakan saja. Kata Qin Fei yang. Kaisar binatang mengerutkan kening dan berkata, auranya tampak sedikit familiar. Akrab. Qin Fei yang tercengang. Ya. Sang kaisar binatang mengangguk. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi itu sedikit familiar. Mengapa dia memiliki perasaan yang bertentangan seperti itu? Tak lama kemudian, ratusan orang dibantai oleh roh darah. Rasanya seperti sedang dilahap. Kali ini, kamu pasti bisa menerobos. Roh darah itu tertawa sinis. Li Feng mengangguk, matanya dipenuhi kilatan haus darah. Gelombang darah muncul dari tubuhnya dan menerkam lautan mayat di bawahnya. Sangat cepat. Seluruh daging dan darahnya dilahap oleh Li Feng, meninggalkan setumpuk tulang putih. Metode ini. Tatapan mata kaisar binatang bergetar. Agak menakutkan. Si gila dan serigala bermata putih tak dapat menahan diri untuk bergumam. Ledakan. Setelah melahap daging dan darah semua orang, aura Li Feng meroket. Tak lama kemudian, dia berhasil menerobos. Ini adalah Tuhan yang maha sempurna. Wang Ming berseru dalam hati. Apakah ada masalah? Melihat reaksi besar Wang Ming, yang Li menatapnya dengan curiga. Tentu saja ada masalah. Karena terakhir kali aku melihatnya, dia hanyalah seorang dewa ilahi tingkat rendah. Sudah berapa lama? Dia melambung sampai ke tingkat Tuhan yang maha sempurna. Kecepatannya luar biasa cepat. Wang Ming terkejut. Tidak mungkin. Mendengar ini, Yang Li juga tercengang. Qin Fei yang mengerutkan kening. Memakan daging dan darah untuk memperkuat dirinya. Berapa banyak orang yang telah mereka bunuh dalam beberapa tahun terakhir? Ada seseorang. Tiba-tiba. Seolah merasakan sesuatu, Li Feng tiba-tiba melihat ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya. Ketika dia melihat Qin Fei yang, ekspresinya membeku. Bukankah lebih baik memiliki seseorang? Jika satu datang, kita akan membunuh satu. Jika dua datang, kita akan membunuh dua. Roh darah itu tertawa sinis dan berbalik melihat ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya. Apa? Itu dia. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Qin Fei yang, ekspresi roh darah berubah tiba-tiba. Ayo pergi. Kata Qin Fei yang. Wang Ming memimpin semua orang dan terbang menuju Li Feng dan yang lainnya. Roh darah, apa yang harus kita lakukan? Li Feng sangat bingung. Meski mereka telah berselisih sejak lama, dia tetap tidak dapat menahan kepanikan saat berhadapan langsung dengan Qin Fei yang. Dia seperti anak kecil yang baru saja berbuat salah, lalu tiba-tiba menemukan orang dewasa di sampingnya. Jangan takut. Dia pasti tidak akan membunuhmu. Roh darah berpikir dan memasuki tubuh Li Feng dengan tegas. Karena dia bisa melihat bahwa Qin Fei yang sangat muak padanya. Jika dia terus berada di luar, kemungkinan besar dia akan membuat Qin Fei yang marah. Sangat mengesankan. Setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, kau telah berhasil mencapai kesempurnaan agung, dewa sejati. Dengan kecepatan ini, kau akan mampu menerobos ke alam kesempurnaan agung sembilan surga saat kau meninggalkan neraka. Tetapi, apakah ini benar-benar yang ingin kamu lihat? Apa bedanya kamu dengan para naga yang menindas naga lain dan melakukan segala macam kejahatan? Qin Fei yang menunjuk tulang-tulang di bawah dan berkata kepada Li Feng. Mereka hanya semut. Ada apa? Li Feng mendengus dingin. Semut. Qin Fei yang bergumam dan menggelengkan kepalanya. Jangan lupa bahwa kamu juga memanjat selangkah demi selangkah dari seekor semut. Ya. Dibandingkan denganmu, aku hanyalah seekor semut. Lalu kenapa? Jika kau bisa menjadi kuat, aku pun bisa. Juga. Jangan gunakan wajah baik hati ini untuk memberiku pelajaran. Bukankah kau telah membunuh banyak makhluk saat kau mengaktifkan domain pembunuh? Li Feng berkata dengan marah. Awalnya dia sangat bingung, tetapi saat mendengar kata-kata Qin Fei yang, hatinya yang memberontak segera bangkit. Qin Fei yang terdiam. Tampaknya dia memang tidak memenuhi syarat untuk memberi pelajaran pada Li Feng. Karena dia adalah seorang Al Gojo yang tangannya berlumuran darah. Bagus. Aku tidak peduli padamu. Tapi jangan lupa janji yang kau buat pada Sue Gang waktu itu. Qin Fei yang menghela nafas dan menatap Li Feng. Jangan khawatir. Aku akan mengingat kebaikan Sue Gang yang tidak membunuh kita. Sejak saat itu, kita tidak pernah menyakiti satu pun binatang buas. Ada pun ras setan darah. Saat kita melihat mereka, kita malah semakin menghindarinya. Jadi, aku tidak mengingkari janjiku saat itu. Kata Li Feng. Baiklah. Qin Fei yang menganggup dan menatap Wang Ming. Ayo pergi. Ya. Wang Ming menanggapi dengan hormat, lalu memimpin semua orang terbang melewati Li Feng. 2708. Apa? Melihat Qin Fei yang pergi, Li Feng menghela nafas lega. Terus terang. Dia masih sedikit takut. Seperti seorang anak, meskipun ia dalam fase pemberontakan, ia masih memiliki rasa hormat yang mendalam kepada orang tuanya. Tunggu. Tapi tiba-tiba, kaisar binatang tiba-tiba meraung dan menatap tulang-tulang putih di bawahnya. Li Feng menggigil mendengar raungan yang tiba-tiba itu, dan jantungnya yang baru saja tenang, berdebar kencang di tenggorokannya lagi. Qin Fei yang dan yang lainnya juga terkejut, lalu berbalik menatap kaisar binatang dengan curiga. Bukan hal yang biasa bagi seekor binatang mulia yang agung kehilangan ketenangannya seperti ini. Kaisar binatang memandangi tulang-tulang putih itu dan tidak berbicara lama, tetapi matanya berangsur-angsur dipenuhi kebingungan. Lin kecil, apakah ada masalah? Serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan curiga. Kaisar binatang menutup telinga. Tiba-tiba, dia menatap Li Feng dan bertanya, bagaimana dengan jiwa mereka? Apakah kamu melahapnya juga? Tidak. Li Feng secara naluriah menggelengkan kepalanya. Namun, saat ia sadar kembali, ia menjadi marah. Mengapa ia harus menjawab orang ini? Apa hubungannya denganmu? Desir. Kaisar binatang buas tiba di hadapan Li Feng dengan satu langkah. Ia mencengkeram pakaian Li Feng dan berkata dengan suara pelan, Nak, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, bahkan jika Tuan Muda membantumu, aku akan tetap membunuhmu. Nada bicaranya sungguh mengerikan. Li Feng langsung menegang. Orang gila itu memandang Li Feng dan Kaisar binatang lalu berbisik, sepertinya ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Menurutku juga begitu. Wang Ming mengangguk. Berbicara. Kaisar binatang meraung, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Li Feng tidak dapat menahan rasa paniknya lagi sambil menggelengkan kepalanya. Bukan aku, aku hanya bisa melahap daging dan darah mereka. Lalu bagaimana dengan jiwa mereka? Kaisar binatang berteriak. Li Feng berkata, itu darah. Darah roh. Roh darah. Kaisar binatang mengangkat alisnya dan melepaskan Li Feng. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan Wang Ming dan bertanya, roh darah dapat melahap jiwa. Itu benar. Dia akan melahap jiwa makhluk hidup apapun yang mati di tangannya. Qin Fei Yang mengangguk. Dia sudah tahu tentang ini. Wang Ming juga tahu. Melahap jiwa. Melahap daging dan darah. Darah. Sang kaisar binatang menundukkan kepalanya seakan tengah mencari kenangan yang telah lama terkunci. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang, hati mereka penuh dengan keraguan. Apa yang sedang terjadi? Itu dia. Tiba-tiba, tubuh kaisar binatang buas bergetar, lalu dia mendonga menatap Li Feng dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa rasanya agak familiar. Jadi itu kamu. Apa maksudmu? Ini aku. Li Feng agak bingung. Kaisar binatang berteriak, diam, aku tidak bicara padamu. Lalu dengan siapa kamu berbicara? Li Feng menatap kaisar binatang buas dengan curiga. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Sang Nguis. Kaisar binatang sama sekali tidak ingin melihatnya. Ia berkata, Sang Nguis, berhentilah bersembunyi. Keluarlah. Sepertinya dia tahu asal-usul roh darah. Orang gila itu bergumam. Aku benar-benar penasaran, siapa sebenarnya Sue Ling ini? Serigala bermata putih mengerutu. Qin Fei Yang, Wang Ming, dan Yang Li juga penasaran. Suara mendesing. Sang Nguis muncul di depan Li Feng dan menatap kaisar binatang dengan curiga, seolah-olah dia juga bingung. Kaisar binatang menatap Sang Nguis, dan senyum dingin perlahan muncul di matanya. Siapa sebenarnya dia? Qin Fei Yang berjalan ke sisi kaisar binatang dan bertanya dengan curiga. Kaisar binatang memandang Qin Fei Yang, lalu menatap Sang Nguis lagi dan mengucapkan kata demi kata, dia memiliki nama yang terkenal, leluhur Sang Nguis. Leluhur darah. Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih tercengang. Nama ini sebenarnya cukup mengagumkan. Apa? Dia adalah leluhur darah. Wang Ming dan Yang Li berseru saat mereka berlari ke sisi kaisar binatang dan mengamati Sang Nguis dengan kaget. Kalian juga tahu tentang leluhur Sang Nguis. Qin Fei Yang memandang keduanya. Saya pernah mendengar tentangnya, tetapi saya belum pernah melihatnya. Keduanya berkata, pada saat yang sama, melihat kaisar binatang menampakkan jati dirinya, Sang Nguis sedikit gemetar. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah sekian tahun, aku masih bisa melihatmu lagi. Kaisar binatang mencibir, dan nada suaranya menjadi semakin dingin. Apakah ada kesalahpahaman? Saya bukan leluhur Sang Nguis. Saya belum pernah mendengar tentang leluhur Sang Nguis sebelumnya. kata darah. Kaisar binatang mencibir, berhentilah berpura-pura. Aku tidak akan salah mengenali auramu. Hanya saja sudah terlalu lama, dan aku tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Juga, siapa kamu? Mengapa kau katakan aku leluhur Sang Nguis? Darah berkata dengan nada tidak sabar. Apakah kamu benar-benar akan berpura-pura bodoh? Sang kaisar binatang mengerutkan kening dan melayangkan pukulan ke arah Sang Nguis. Apa yang sedang kamu lakukan? Sang Nguis mundur karena terkejut dan marah. Apa yang saya lakukan? Tentu saja, aku akan menghajarmu sampai kau memperlihatkan wujud aslimu. Kaisar binatang mencibir dan menggunakan teknik tambahan. Kekuatan takasat mata yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan menghancurkan kehampaan. Melihat bahwa ia tidak dapat menghindar, Sang Nguis menyambut tinju kaisar binatang itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Aura penghancur langsung menyebar ke segala arah. Bentuk manusia Sang Nguis hampir hancur oleh pukulan kaisar binatang. Jadi itu adalah bentuk jiwa. Sang kaisar binatang mengangguk. Bentuk jiwa. Kinfei yang dan yang lainnya saling memandang. Dengan kata lain, Sang Nguis ini hanya seutas jiwanya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Sang Nguis meraung. Nada suaranya tampak sangat cemas. Kaisar binatang terdiam. Ia melangkah maju dan melayangkan pukulan ke arah Sang Nguis. Jangan pergi terlalu jauh. Sang Nguis meraung. Huff. Kaisar binatang mendengus. Energi ilahi mengalir deras di telapak tangannya, dan aura penghancur menyelimuti sekelilingnya. Kamu masih menggunakan energi ilahi. Sang Nguis terkejut. Ia tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas menuju glabela bis emperor. Kecepatannya amat cepat. Dia seperti orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih tidak dapat mengimbangi kecepatan Sang Nguis. Apakah kau mencoba membungkanku? Kaisar binatang mencibir. Api menyembur keluar dari dahinya menuju cahaya berdarah. Api itu adalah api kilin. Api kilin adalah salah satu api suci yang paling mengerikan di dunia. Api ini memiliki kemampuan mengerikan untuk membakar segalanya. Sang Nguis segera melolong dan wujud jiwanya menghilang sepertiga. Segera setelah. Sang Nguis berbalik dan bergegas ke Li Feng. Dia kemudian menyapu Li Feng dan mulai melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Kaisar binatang memandang Wang Ming dan Yang Li dan berteriak, jangan biarkan dia lolos. Dipahami. Keduanya mengangguk. Menggunakan sihir ilahi tipe pendukung, mereka mengejarnya dari kiri dan kanan. Kaisar binatang juga melambaikan tangannya dan membawa Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih bersamanya. Lin kecil, apa-apaan leluhur darah ini? Mengapa kamu begitu khawatir padanya? Serigala bermata putih merasa bingung. Kaisar binatang merenung sejenak dan mendesah. Tidak banyak orang yang tahu nama leluhur darah sekarang. Mengapa? Jika kau peduli seperti itu, dia pasti sangat terkenal. Kata serigala bermata putih. Itu benar. Dia sangat terkenal. Pada waktu itu, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya. Sang kaisar binatang mengangguk. Si gila berkata, dari apa yang kau katakan, dia adalah seseorang dari masa lalu yang lama. Ya, seratus juta tahun yang lalu. Kata kaisar binatang. Mustahil. Kinfei yang, si gila, dan serigala bermata putih tercengang. Seratus juta tahun yang lalu, itu sudah terlalu lama. Pada saat itu, status leluhur darah di dunia kuno sebanding dengan statusku sekarang. Kata kaisar binatang. Berengsek. Ini terlalu gila. Dia fosil hidup. Si orang gila terkejut. Dia seseorang dari era sebelumnya. Singkatnya, kekuatannya jauh melampaui imajinasi Anda. Saya tidak tahu apakah baik atau buruk bagi Li Feng untuk mengikutinya. Sang kaisar binatang menggelengkan kepalanya. Era sebelumnya. Kinfei yang sedikit terkejut, lalu dia menoleh ke arah si gila dan bertanya, apakah kamu ingat saat kita berada di wilayah utara dan memasuki wilayah paling barat serta bertemu dengan kastil abu-abu? Dia sepertinya mengucapkan kata-kata di era sebelumnya. Apakah dia si orang gila tercengang? Ya. Apakah kamu tidak ingat bahwa dia membuka penghalang yang disebut alam kematian? Alam kematian ini dapat memanggil banyak boneka. Saat itu kami bertanya-tanya mengapa dia memiliki begitu banyak boneka yang kuat. Tapi dia bilang, di era sebelumnya, Dewa Paragon jumlahnya sebanyak anjing. Dia juga mengatakan bahwa meskipun era sebelumnya berakhir seratus juta tahun yang lalu, makhluk hidup di era sebelumnya tidak punah. Saat itu kami bertanya kepadanya, apa era sebelumnya? Dia berkata bahwa dengan kultivasi kami, kami tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia-rahasia ini. Kata Kinfei yang si gila berpikir dengan hati-hati dan mengangguk. Menurutku begitu, tapi sepertinya dia berbicara tentang era sebelumnya. Bukankah itu hal yang sama? Kinfei yang terdiam. Jadi, leluhur darah dan kastil abu-abu adalah orang-orang dari era yang sama. Kata orang gila. Kastil abu-abu. Kaisar binatang sedikit terkejut. Dia menatap keduanya dengan curiga dan bertanya, apa itu? Kamu tidak tahu. Kinfei yang terkejut. Aku tidak tahu. Sang kaisar binatang menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Bukankah kastil abu-abu memasuki tanah suci bersama artefak suci leluhur darah dan artefak suci mutianyang? Artefak suci leluhur darah telah kembali ke sisinya, jadi bukankah kastil abu-abu seharusnya berada di istana pembantai naga sekarang? Kinfei yang bertanya. Aku tidak melihat kastil abu-abu di istana pembantai naga. Sang kaisar binatang menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Kastil abu-abu itu tidak ada di istana pembunuh naga. Kinfei yang mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia menepuk kepalanya. Istana abu-abu itu memang tidak ada di istana pembantai naga. Kembali di Laut Naga Langit, Kinbatian secara pribadi mengatakan bahwa kastil abu-abu dan leluhur darah tidak bersamanya, tetapi terlalu banyak waktu telabir lalu dan ingatannya agak kabur, jadi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Karena mereka tidak bersama, tentu saja mereka tidak bisa berada di istana pembantai naga. Wajar saja jika kaisar binatang tidak tahu. Namun, kemana perginya kastil abu-abu itu? Dia belum memikirkan pertanyaan ini dengan serius. Kita akan bicarakan tentang kastil abu-abu nanti. Mari kita bicarakan tentang leluhur darah terlebih dahulu. Jika dia adalah dewa maha kuasa yang tiada taraf dari seratus juta tahun yang lalu, mengapa dia masih hidup di dunia ini? Bagaimana kamu mengenalnya? Mungkinkah kamu juga dari era sebelumnya? Orang gila itu memandang kaisar binatang dan bertanya. Aku. Saya jelas bukan dari era sebelumnya. Bagaimanapun, itu terjadi seratus juta tahun yang lalu. Sang kaisar binatang menggelengkan kepalanya. Kalau bukan kamu, bagaimana kamu bisa mengenalnya? Bagaimana Anda bisa mengetahui identitasnya dari auranya? Orang gila itu menatapnya dengan curiga. Karena aku melihatnya sejuta tahun yang lalu. Kata kaisar binatang. Satu juta tahun yang lalu. Orang gila itu tercengang. Itu benar. Sang kaisar binatang mengangguk. Cepat dan ceritakan pada kami secara rincin. Si gila mendesak. Pasti ada cerita di balik ini. Kalau tidak, mengapa kaisar binatang begitu marah? 2709 Sang kaisar binatang mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya berseri-seri karena kebencian. Namun secara bertahap. Cahaya memudar, tangannya mengendur, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin membicarakan masa lalu. Hah. Orang gila itu tertegun. Serigala bermata putih dan Kinfei yang juga terdiam. Rasa ingin tahu mereka sudah terpancing, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Bukankah dia sengaja membuat mereka penasaran? Tetapi dapat dilihat juga bahwa leluhur darah pasti telah melakukan sesuatu yang menyakiti kaisar binatang. Tuan muda, sepertinya kita tidak bisa mengejarnya. Dia juga telah mengaktifkan semacam seni ilahi tambahan yang tertinggi. Suara Wang Ming tiba-tiba terdengar di depan. Kinfei yang tertegun dan mendonga. Seperti yang diharapkan. Kecepatan blood spirit tidak kalah dengan Wang Ming dan Li Feng. Kita harus menghentikannya dan bertanya di mana tubuh aslinya bersembunyi. Kata kaisar binatang dengan suara yang dalam. Ini agak sulit. Wang Ming dan Li Feng saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Kinfei yang berkata, Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja, aku punya caranya. Oke. Keduanya mengangguk. Apa yang kamu punya? Kaisar binatang menatapnya dengan curiga. Jangan lupa. Kami sekarang adalah teman ras iblis darah. Selagi Kinfei yang berbicara, dia mengamati gurun di depannya. Sahabat ras setan darah. Sang kaisar binatang tercengang. Apakah ini ada hubungannya dengan mengejar blood spirit? Waktu berlalu dengan cepat. Setengah jam berlalu. Sekelompok orang meninggalkan gurun dan memasuki langit di atas gunung. Di gunung. Gunung-gunung mengjulang lalu runtuh, dan puncak-puncaknya saling tumpang tindih. Dari kejauhan pun, aura ganas pegunungan sudah terasa. Itulah aura binatang buas. Kebanyakan dari mereka berada di alam surga ke-9. Bahkan ada kekuatan dahsyat dari alam surga kesempurnaan agung ke-9. Raja binatang di tempat ini, aku Kinfei yang. Tolong bantu aku menghentikan dua orang di depan. Tiba-tiba, Kinfei yang meraung, suaranya seperti lonceng, menyebar ke segala arah. Hah! Kaisar binatang dan yang lainnya menatap Kinfei yang dengan heran. Blood spirit dan Li Feng bingung. Mengaum. Begitu dia selesai berbicara. Diiringi dengan raungan binatang buas yang keras, seekor harimau raksasa melesat keluar dari gunung di hadapan mereka. Ukuran tubuhnya puluhan meter. Rambutnya tampak seperti berlumuran darah. Matanya yang merah darah tampak terkondensasi oleh aura yang mengerikan. Melihatnya dari jauh, orang tidak bisa tidak merasa takut. Dan kultivasinya sangat mengejutkan, berada pada tingkat kesempurnaan agung sembilan surga. Kinfei yang. Harimau merah tua itu memandang kelompok Kinfei yang dan bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Kinfei yang? Aku. Kata Kinfei yang. Harimau merah darah bertanya, apa buktinya kau punya? Meskipun makhluk hidup di neraka tahu bahwa ada manusia bernama Kinfei yang, banyak dari mereka tidak tahu seperti apa rupa Kinfei yang. Anda butuh bukti. Kinfei yang merasa agak tidak berdaya. Dia menunjuk Sanguis dan Li Feng dan berkata, bantu aku menghentikan mereka. Tanpa bukti, bagaimana aku tahu kalau kamu seorang penipu? Harimau merah menolak. Suasana hati Kinfei yang sangat tertekan. Ini seperti unikon pada saat itu. Dia harus membuktikan dirinya. Tapi apa buktinya? Raja Yu tidak memberinya bukti apapun. Aku benar-benar Kinfei yang. Jika kau tidak bertindak, aku akan menyuruh Raja Senior Yu untuk menghadapimu. Kinfei yang mengancam. Dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk membiarkan harimau merah melakukan gerakan pertama. Raja kamu. Mendengar nama itu, pupil mata harimau merah itu langsung mengecil dan berkata, Baiklah, untuk saat ini aku akan mempercayaimu. Langsung. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah pegunungan di bawahnya dan meraung, kawan, keluar dan hentikan mereka. Mengaum. Pada saat itu, diiringi suara gemuruh yang memekakkan telinga, binatang buas berhamburan keluar dari pegunungan satu demi satu. Binatang-binatang buas yang menyerbu pada dasarnya semuanya berada pada tingkat kesempurnaan Agung Sembilan Surga. Jumlah mereka lebih dari dua ratus. Itu mereka. Harimau merah itu menatap Sangwis dan Li Feng dan berteriak. Mengaum. Langsung. Dua ratus binatang buas itu menyebar ke segala arah, menutup ruang di depan dan di kedua sisi. Bajingan. Sangwis sangat marah dan berteriak. Dia berbohong padamu. Dia bukan Qin Fei Yang. Hem. Harimau merah itu tertegun. Kedua ratus binatang itu pun saling memandang. Apakah ini benar-benar Qin Fei Yang? Jangan cemas. Aku akan membuktikannya padamu nanti. Jangan biarkan mereka lolos karena mereka adalah orang-orang yang ingin dibunuh oleh Raja Senior Yu. Kata Qin Fei Yang. Manusia yang ingin dibunuh oleh Raja Anda. Harimau merah itu terkejut. Jika itu benar, bukankah Raja Yu akan marah jika membiarkan mereka berdua pergi? Konsekuensi membuat Raja Yu marah. Hanya memikirkannya saja membuat kulit kepala harimau merah itu mati rasa. Ia berteriak kepada binatang buas, besiaplah. Dua ratus binatang itu menatap Li Feng dan Sanguis dengan ganas. Apa yang harus kita lakukan? Li Feng sedikit bingung. Sanguis berkata dengan suara rendah, apalagi yang bisa kita lakukan. Tentu saja, kita harus membunuh untuk bisa keluar. Membunuh jalan keluar kita. Bukankah kita sudah katakan bahwa kita tidak akan menyakiti binatang-binatang neraka? Jika kita membunuh jalan keluar, Qin Da Ge. Li Feng menoleh ke arah Qin Fei Yang, matanya dipenuhi rasa hormat. Qin Da Ge. Kamu memperlakukannya seperti kakak laki-lakimu, tapi dia memperlakukanmu seperti apa? Kurasa kau masih belum mengerti. Di matanya, kau bahkan tidak sebanding dengan binatang buas ini. Sanguis berteriak. Mata Li Feng bergetar. Kita akan membicarakannya nanti. Merekalah yang menghentikan kita sekarang. Jika kita tidak melakukan apapun, bagaimana kita bisa melarikan diri? Darah menghela nafas. Dia juga sangat bingung. Siapa sebenarnya orang itu selain Qin Fei Yang? Dia benar-benar dapat mengenalinya. Dan dilihat dari penampilannya, dia bukan orang baik. Baiklah. Cobalah untuk tidak membunuh mereka. Li Feng menganggup tak berdaya. Anda tidak akan mencapai apapun jika anda ragu-ragu. Biarkan aku katakan padamu, jika kau terus bersikap seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak menolongmu. Sanguis mendengus. Ini prinsip saya. Sui Yang membiarkan kita kembali saat itu, jadi kita harus memenuhi janji kita kepadanya. Jika kamu bahkan tidak bisa memenuhi janji paling mendasar, apakah kamu masih layak disebut manusia? Kata Li Feng. Bodoh sekali. Tak ada harapan. Sanguis hampir menjadi gila. Siapa yang menanamkan ide bodoh seperti itu dalam kepala anak ini? Li Feng berkata, Jika kamu tidak setuju, aku akan tinggal di sini dan menunggu kematianku. Oke oke oke. Darah mengangguk. Sungguh sangat tidak berdaya bertemu dengan anak yang keras kepala seperti itu. Ledakan. Ayo pindahkan yang basah darah ini. Cahaya merah darah muncul dan menerkam binatang buas di depannya seperti gelombang. Mengaum. Ketika binatang buas di depan melihat ini, mereka menjadi ganas. Energi ilahi melonjak dan berubah menjadi gelombang besar yang menghantam cahaya merah darah. Ledakan. Aura penghancur langsung menyebar ke segala arah. Cahaya merah darah menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Energi ilahi langsung hancur. Binatang-binatang itu pun menjerit memilukan dan terpental. Namun, hal itu tidak berakibat fatal. Sangat kuat. Kinfei yang terkejut. Orang harus tahu bahwa binatang buas itu semuanya berada di puncak alam sembilan surga. Tidak peduli seberapa kuat sanguis, mustahil baginya untuk menghancurkan mereka semua. Kamu masih berani menyakiti mereka. Ketika harimau merah darah melihat pemandangan ini, matanya berkilat ganas. Mengaum. Sambil meraung, harimau merah darah itu melangkah maju dan mendarat di depan sanguis dan li feng. Jangan datang ke sini untuk mengadili kematian. Sanguis mendengus. Kaulah yang mendatangkan kematian. Harimau merah darah itu meraung. Energi ilahi berwarna merah darah mengalir keluar dari tubuhnya seperti gelombang. Pada saat berikutnya, bulan besar berwarna merah darah mengjulang ke langit, memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. Ini. Keterampilan membunuh yang luar biasa. Seru darah. Seekor binatang buas ternyata telah menguasai teknik pembunuhan makhluk tertinggi. Wajah li feng tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Di neraka Raja Netera, baik itu suku iblis darah maupun para binatang buas, mereka memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan tanah suci. Ledakan. Bulan berwarna merah darah membawa aura mengerikan dan menekan sanguis dan li feng. Enyah. Sanguis meraung. Cahaya merah darah melonjak dan tengkorak besar muncul. Tengkorak ini terkondensasi dari cahaya merah darah dan sebesar gunung. Dari jauh, ia tampak seperti setan dari neraka, membuat orang panik. Ledakan. Bulan merah darah, tengkorak. Kedua benda raksasa itu bertabrakan dengan suara keras. Kekosongan di sekitarnya segera hancur berkeping-keping. Gunung-gunung di bawahnya juga runtuh. Kaisar binatang di pegunungan lari ketakutan. Aduh. Harimau merah darah itu tiba-tiba menyemburkan darah dan tubuh besarnya terus-menerus mundur. Bulan berwarna merah darah pun ikut runtuh dan pecah. Jelas sekali. Sanguis masih lebih kuat. Aku sebenarnya bukan tandingannya. Harimau merah darah tampak sangat terkejut dengan hasil ini. Namun, meskipun sanguis lebih kuat, dia masih terpaksa mundur beberapa langkah. Benar sekali, dia adalah leluhur darah. Aku ingat bahwa seni dewa ini adalah teknik pembunuhan makhluk tertinggi yang dia kuasai. Sang kaisar binatang menatap tengkorak berwarna merah darah dan meraung. Sanguis tiba-tiba menoleh ke arah kaisar binatang dan berkata dengan marah, siapa kamu sebenarnya? Dia bahkan pernah melihat seni ilahiyahnya sebelumnya. Kaisar binatang tidak menjawab dan berteriak, Wang Ming, ambil kesempatan ini untuk menjebaknya. Dipahami. Wang Ming mengangguk. Dengan lambayan tangannya, sangkar langit dan bumi pun runtuh. Kau ingin memenjarakanku dengan ini? Sanguis tersenyum meremehkan dan tengkorak itu tiba-tiba melesat ke arah sangkar langit dan bumi. Dengan suara keras, sangkar langit dan bumi hancur berkeping-keping. Bagaimana ini mungkin? Wang Ming tercengang. Qin Fei yang juga terkejut. Dia secara pribadi telah mengalami kandang langit dan bumi milik Wang Ming. Saat itu, bahkan dia telah sangat menderita. Tetapi sanguis ini benar-benar menghancurkannya dengan mudah. Itu diklasifikasikan menurut tingkatannya. Tengkorak ini pastinya telah mencapai kelas sembilan. Itulah puncak seni ilahi tertinggi. Tampaknya dia tidak bisa meremehkannya. Pergi. Dengan lambayan tangannya, sanguis menyapu Li Feng dan terus melarikan diri. Kau ingin pergi setelah melukaiku? Harimau merah darah itu menyerang lagi dengan aura yang ganas. Ledakan. Dan pada saat yang sama, aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Terkejut, sanguis melirik sumber aura dan menyadari bahwa itu sebenarnya Qin Fei yang. Kultifasi Qin Fei yang benar-benar melonjak langsung dari kesempurnaan Agung Sembilan Surga ke kesempurnaan Agung Sembilan Surga. Sepertinya itu adalah mantra naga yang bangkit. Li Feng bergumam. Mantra naga yang bangkit sebenarnya adalah masalah kecil. Yang benar-benar membuatnya panik adalah bahwa Qin Fei yang telah secara pribadi bergerak. Lagi pula. Bahkan terakhir kali, Qin Fei yang tidak benar-benar menyerangnya dan sanguis. Dia mengenal Qin Fei yang dengan baik. Begitu Qin Fei yang bergerak, itu berarti dia sudah marah. Jika itu orang lain, biarlah. Siapa yang takut pada siapa? Tapi Qin Fei yang berbeda. Selama bertahun-tahun, setiap kali Qin Fei yang marah, hal-hal yang dilakukannya semuanya menggemparkan dunia. Misalnya, mengacak-acak semua rumah bangsawan kota di utara, menghancurkan pavilion harta karun tanpa malu-malu, dan memaksa kepala master pavilion menundukkan kepalanya. Contoh lain adalah menyerbu ke laut pedalaman dan merampas semua artefak dewa yang menantang surga. Bahkan menghancurkan tubuh fisik dan jiwa kaisar binatang. Semua ini cukup untuk menunjukkan bahwa sekali Qin Fei yang marah, dia adalah sosok yang sangat menakutkan. 2710 Ledakan Sementara Li Feng panik, Qin Fei yang menggunakan sembilan langkah naga langit dan berjalan ke arah mereka. Biarkan aku melihat seberapa kuat teknikmu. Tidak ada rasa takut dalam ekspresinya. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin dan tubuhnya tegak seperti pohon pinus besi. Dia seperti dewa perang. Baik itu temperamen maupun auranya, semua orang yang hadir merasa malu terhadap diri mereka sendiri. Maumu Blood Spirit melambaikan tangannya dan teknik pembunuhan tertinggi muncul lagi. Tengkorak berdarah itu membawa cahaya berdarah mengerikan dan menyerbu ke arah Qin Fei yang bersenandung. Pada saat yang sama, Qin Fei yang mengambil langkah kesembilannya. Seekor naga surgawi raksasa muncul di langit, kekuatan naganya menggemparkan lingkungan sekitar saat ia menerkam ke arah tengkorak. Ledakan Keduanya bertemu dalam sekejap. Naga langit meraung dan menghilang dalam kehampaan. Aduh! Jejak darah mengalir dari sudut mulut Qin Fei yang Sangat dahsyat sekali. Qin Fei yang berbisik. Hem! Jika bukan karena Li Feng, aku sudah membunuhmu sejak lama. Roh darah mendengus. Bunuh aku. Qin Fei yang menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencipir. Kau benar-benar sombong. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura tenang. Roh darah mendengus dan tengkorak itu terus menyerang Qin Fei yang. Langit dan bumi diwarnai merah oleh cahaya berdarah itu. Aura mengerikan menyelimuti sekelilingnya. Jika itu adalah kultifator alam surga kesempurnaan agung kesembilan yang lain, mereka mungkin benar-benar mati di bawah tengkorak itu. Tetapi apakah Qin Fei yang sama? Seseorang harus tahu. Teknik dewa yang dikuasainya semuanya adalah teknik dewa tingkat kedaulatan. Lebih-lebih lagi. Dan 3000 inkarnasi yang super kuat. Setelah 3000 inkarnasi diaktifkan, siapa di bawah alam abadi yang dapat bersaing dengannya? Karena itu, meskipun Qin Fei yang terluka, si gila, serigala bermata putih, kaisar binatang, Wang Ming, dan Yang Li sama sekali tidak khawatir. Qin Fei yang tak terkalahkan di bawah alam abadi. Dentang. Qin Fei yang menatap tengkorak itu dan melambaikan tangannya. Bayangan pedang menyala muncul. Teknik pedang Guiyuan. Jumlah teknik pedang Guiyuan ditentukan oleh kultifasi seseorang. Seorang beteltir dapat memanggil 50 bayangan pedang. Dewa perang, 60 bayangan pedang. Tuhan-Tuhan, 70 bayangan pedang. Dewa mutlak, 80 bayangan pedang. Alam sembilan surga, 90 bayangan pedang. Sekarang. Qin Fei yang berada di alam surga ke-9, jadi dia secara alami dapat memanggil 90 bayangan pedang. Setiap gambar pedang sebanding dengan seni ilahi tingkat agung, dan mereka memancarkan cahaya tajam yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Apakah ada gunanya angka? Sanguis mencibir. Nanti kamu akan tahu apakah itu berguna atau tidak. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Dentang. Saat suaranya berakhir, 90 bayangan pedang segera menebas ke arah tengkorak. Retakan. Gemuruh. Keduanya terus bertabrakan. Gelombang udara yang merusak bergulung ke segala arah. Ruang di sini tampaknya telah berubah menjadi kekacauan, dan itu seperti tempat dimulainya dunia. Bayangan pedang itu hancur. Tengkoraknya juga retak. Saat bayangan pedang terakhir hancur, tengkoraknya juga hancur berkeping-keping. Hem. Sanguis terkejut. Aku tidak menyangka Tuan Muda telah menguasai teknik pembunuhan tingkat tinggi yang begitu kuat. Yang Li exclaim. Kamu terkejut. Jika aku memberitahumu bahwa teknik pedang guiyuan ini hanyalah teknik pertarungan yang lemah di masa lalu, bukankah rahangmu akan ternganga? Kata serigala bermata putih. Apa? Apakah teknik pedang guiyuan hanya sebuah teknik pertarungan di masa lalu? Yang Li tercengang. Ya. Serigala bermata putih tersenyum bangga dan berkata, Kinzi kecil meningkatkannya selangkah demi selangkah. Bagaimana? Dia kuat, kan? Ya. Yang Li nodet. Dalam keadaan normal, selama seseorang berhasil menembus level battle tirk, mereka akan meninggalkan teknik bertarung sebelumnya dan langsung mencari seni ilahi tingkat agung. Karena setelah menembus level battle tirk, teknik bertarungnya seperti anak ayam kecil, tanpa ada yang mematikan. Sama seperti dia. Di masa lalu, dia juga telah menguasai banyak teknik pertempuran yang sempurna. Namun, saat ia berhasil mencapai level battle tirk, ia melepaskan teknik pertarungan sempurna tersebut dan mencari Exalted Great Divine Arts. Dan sejauh pengetahuannya, hampir tidak ada orang yang mempertahankan teknik bertarungnya. Pertama. Seperti disebutkan sebelumnya, teknik pertempuran tidak mematikan. Kedua. Mustahil untuk meningkatkan teknik pertarungan ke seni ilahi tingkat agung tanpa pemahaman yang menantang surga. Sekalipun seseorang dapat melakukannya, itu hanyalah seni ilahi tingkat agung yang rendah. Oleh karena itu, lebih baik mencari langsung seni ilahi kelas agung, seni ilahi kelas sempurna, atau bahkan seni ilahi kelas puncak. Dengan cara ini, tidak akan terlalu merepotkan. Akan tetapi, Qin Fei yang ini benar-benar telah dengan paksa menaikkan seni pertarungan ke tingkat teknik kultifasi dewa tertinggi. Bagaimana dia melakukannya? Kemampuan pemahaman ini juga terlalu mengerikan, bukan? Haha. Petik 2. Biasa saja. Sanguis juga sedikit terkejut pada awalnya, tetapi dia segera pulih dari keterkejutannya. Setelah tertawa terbahak-bahak, dia terus menyerang Qin Fei yang dengan tengkorak yang hancur. Meskipun hancur berkeping-keping, kekuatannya masih sangat kuat. Biasa saja. Qin Fei yang bergumam dan menggelengkan kepalanya, tidak kusangka kau adalah seorang maha kuasa yang tak tertandingi seratus juta tahun yang lalu. Apa? Dia adalah seorang maha kuasa yang tak tertandingi seratus juta tahun yang lalu. Harimau raksasa berwarna merah darah dan sekelompok binatang buas menatap Sanguis dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi sosok yang begitu menakutkan. Bagaimana apanya? Sanguis tertegun dan bingung. Maksudku, setelah hidup bertahun-tahun, tidakkah kamu mengerti sebuah prinsip? Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Jangan pernah meremehkan siapapun. Begitu Qin Fei yang selesai berbicara, kekuatan ilahinya melonjak keluar. Sembilan puluh bayangan pedang muncul sekali lagi, ketajamannya menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Tentu saja saya memahami prinsip ini. Tapi bisakah kamu melakukannya? Sanguis tertawa dan membentuk tengkorak merah darah lagi. Dia berkata dengan garang, Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kau terlalu tidak peka. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka dan biarkan Li Feng melihat siapa ahli sebenarnya. Sanguis melambaikan tangannya dan tengkorak itu segera menyerang Qin Fei yang. Dan dari tengkorak itu, samar-samar terdengar suara tawar roh jahat. Qin Fei yang menatapnya dengan dingin dan tiba-tiba mengucapkan empat kata. Sembilan menjadi satu. Dentang. Pada saat itu, sembilan puluh bayangan pedang segera terbang ke arah satu sama lain dan dengan cepat bergabung bersama. Hanya dalam sekejap. Semua bayangan pedang lenyap dan digantikan oleh bayangan pedang yang panjangnya 10 ribu sang. Pada saat itu, api berkobar dan gelombang api membumbung. Bayangan pedang yang panjangnya 10 ribu kaki itu mencapai tanah dan langit. Itu seperti pedang dewa yang dapat membelah langit dan memancarkan kekuatan penghancur. Itu benar. Ini adalah teknik pembunuhan tak tertandingi yang ia ciptakan berdasarkan teknik pedang guiwan. Sembilan menjadi satu. Dengan kata lain, semua bayangan pedang bergabung menjadi satu bayangan pedang. Setelah fusi, kekuatannya secara alami akan meningkat secara eksponensial. Kekuatannya saat ini hampir melampaui batas teknik dewa tertinggi tingkat 9. Dentang. Dengan suara yang memekakan telinga, bayangan pedang itu menebas tengkorak itu. Gemuruh. Tengkorak berwarna darah itu hanya bertahan selama dua tarikan napas sebelum dihancurkan oleh bayangan pedang dengan suara retakan. Ini. Sanguis tercengang. Li Feng juga tercengang. Harimau merah dan 200 lebih binatang buas juga tercengang. Bukankah ini agak terlalu kuat? Inikah kekuatan yang membuatmu berpikir kamu tidak akan pernah salah? Ternyata sangat lemah. Qin Fei yang menatap Sanguis dengan acuh-ta'acuh. Nada bicaranya dingin dan penuh penghinaan. Sanguis tidak dapat menahan diri untuk tidak meluapkan amarahnya karena merasa terhina. Qin Fei yang menatap Li Feng dan menggelengkan kepalanya. Sekarang, apakah kamu mengerti orang macam apa yang kamu ikuti? Li Feng terdiam. Nak, hati-hatilah. Sembilan menjadi satu ini baru saja diciptakan oleh Qin Shi kecil. Teknik dewa yang baru diciptakan dapat menghancurkan Sanguis. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa mereka tidak berada pada level yang sama. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Apa? Baru dibuat. Tubuh Li Feng gemetar. Sanguis juga tidak percaya. Untuk menciptakan teknik pembunuhan yang begitu mengerikan. Seberapa mengerikankah bakat dan pemahaman orang ini? Terima kasih. 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 Terima kasih.